Terima kasih. 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 slides, please. Siapa? Siapa sih? Saya, gitu. Saya ini adalah alumni. Jadi, saya sudah menyelesaikan master degree saya di UK waktu 2015. jadi class of 2015 jadi saya masuk ke Aberdeen itu 2014 terus 2015 jadi programnya ini hanya satu tahun lalu saya di sana itu full dibiayai oleh LPDP waktu itu saya masuk di batch 14 itu batch yang masih muda banget jadi kalau teman-teman tahu mungkin batch sekarang itu sudah sampai ratusan tapi saya masih di batch 14 jadi memang ini awal mula masih tunas ibaratnya LPDP waktu itu dan saya merupakan mahasiswa berprestasi dari Universitas Negeri Jakarta jadi mungkin disini ada teman-teman dari WNJ atau mungkin dari universitas yang lain jadi salam kenal saya alumni dari WNJ nah ini ada salah satu coach yang relevan dengan kehidupan kita semua mungkin ini ada di surat Alin Syirah diulang dua kali dalam Al-Quran surely with hardship comes ease jadi setelah kesulitan setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan ini salah satu quote yang saya pegang banget gitu kalau misalnya sedang menghadapi kesulitan-kesulitan kayak gitu oke slide berikutnya boleh iya Kak Erfina terima kasih ya teman-teman kita sedang kira tangan tamu ya salah satu narasumber salah satu yang menjadi mahasiswi atau mahasiswa berprestasi utama Universitas Negeri Jakarta wow keren sekali Kak Erfina dulu waktu S1 itu ampli jurusan oke saya mau share di slide berikutnya oke ya teman-temannya ya good question thank you oke jadi sedikit educational background sedikit throwback sedikit cerita kilas balik gitu ya biar kita makin kenal jadi mungkin banyak gitu dari beberapa orang disini yang mungkin lulusannya SMA gitu tapi saya beda sendiri mungkin sedikit gitu walaupun mungkin sekarang udah jamak sih orang masuk SMK juga tapi saya memang lulusan dari sekolah menengah kejuruan kayak gitu bahkan waktu itu mirip-mirip sekarang ya ada zonasi-zonasi gitu saya mencoba untuk memberanikan diri pindah ke Jakarta jadi waktu itu saya SMP-nya di Tangerang tapi saya ngambil 5% kesempatan untuk bisa masuk ke sekolah negeri di Jakarta kayak gitu kebetulan saya rumahnya di Celeduk dan itu deket banget sama Jakarta Selatan justru jauh kalau ke SMK negeri di Tangerang di pusat kota Tangerang gitu jadi saya akhirnya memilih 5% itu berharap mendapatkan kesempatan yang lebih baik gitu ya maksudnya kalau ke Jakarta jadi saya pilih SMK di Jakarta kayak gitu dan saya di situ masuk ke administrasi perkantoran di jurusan administrasi perkantoran jadi kalau misalnya gulo kalau gak salah kan stun ya akutansi perpajakan bener kak ya bener ya seratus ya jadi ini saudaranya gitu waduh jangan seratus tidak diputusin yeay jadi administrasi perkantoran itu kayak saudaranya gitu jadi di business and management SMK versi SMK itu ada pemasaran ada administrasi perkantoran dan ada akutansi nah saya masuk ke administrasi perkantoran dan di kelas 2 SMK diamanahkan menjadi kotoosisnya gitu jadi setelah ikut ekskul ini ekskul itu jadi kotoosis dari situlah jadi jalan saya untuk bisa masuk ke Universitas Negeri Jakarta tanpa tes waktu itu pakai seleksi prestasi gitu jadi dulu namanya masih PMDK sih penelusuran minat dan bakat eh kayaknya apa ya saya lupa keterampilan kali ya penelusuran minat dan keterampilan gitu saya lupa tanya apa oke jadi jadi intinya jalur prestasi gitu kan jadi dari situ awal mula saya bisa masuk jadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas lalu ke Universitas kayak gitu nah nah jadi kalau menjawab pertanyaan Gula tadi gitu pertanyaannya gimana sih maksudnya mahasiswa berprestasi WNJ itu ya apa yang dilakukan gitu nah jadi memang mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang gak cuman bagus secara IPK jadi memang IPK itu dinilai tapi itu tidak semerta-merta menjadi tolak ukur gitu bahwa kamu ini berprestasi jadi ada beberapa faktor lain kalau misalnya teman-teman tahu ya pasti mahasiswa udah sering dengar gitu adanya yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi ada pendidikan ada penelitian dan juga ada pengabdian masyarakat dan ketiga itu yang dinilai untuk seleksi mahasiswa berprestasi kayak gitu jadi kalau misalnya teman-teman IPK-nya pun misalnya gak bagus misalnya entah itu di bawah tiga selama teman-teman punya prestasi baik itu di olahraga atau di seni atau misalnya di kompetisi-kompetisi yang notabene akademik banget gitu pokoknya apapun itu prestasinya mau dia atlet mau dia ibaratnya seniman itu masih berkesempatan gitu untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi kalau saya memang unggulnya di organisasi intra dan ekstra dan juga di lomba-lomba akademik kayak misalnya debate competition atau misalnya lomba-lomba yang lain seperti desain itu suatu itu juga ada lomba mengetik bahkan untuk yang administrasi perkantoran jadi memang di lomba-lomba yang akademik tapi beberapa teman saya yang mewakili universitas juga ada yang atlet dari fakultas umum keolahragaan jadi prestasi itu luas cakupannya gak cuma masalah akademik doang dan dari situlah saya bisa masuk ke UNJ dan akhirnya bisa lolos LPDP intinya gitu di akhir oke slide selanjutnya boleh iya Kak Irvina ini satu hal yang patut dibanggakan dan disyukuri yang menjadi mahasiswa berprestasi nomor satu nih juara pertama di UNJ itu banyak sekali kriterianya kriterianya kalau boleh tahu apa yang sudah kakak lakukan sehingga kakak dipercaya sebagai mahasiswa berprestasi satu UNJ iya itu pertama rejeki dari Allah ya karena saya yakin banyak yang lebih baik gitu banyak yang lebih pinter banyak yang lebih hebat gitu atlet-atletnya juga udah banyak yang masuk PON terus masuk ke SEA Games ASEAN Games gitu kalau misalnya dari UNJ tapi disini mungkin salah satu hal yang mau saya share juga yang tadi saya lain yang tadi ya yang pengabdian masyarakat itu jadi memang kalau misalnya kilas balik itu saya ikut di organisasi tingkat fakultas terus di tingkat jurusan dan itu semakin kita ada di posisi tertentu semakin tinggi nilainya jadi misalnya antara ketua dan juga anggota itu nilainya beda jadi kalau misalnya kamu itu ketua BEM misalnya atau misalnya kamu anggota BEM itu untuk nilai beda kalau di penilaian mahasiswa berprestasi terus kalau kamu ikut lomba misalnya lomba tingkat universitas sama lomba tingkat nasional itu juga nilainya beda jadi waktu itu saya pernah lomba apa aja? lombanya banyak oke jadi waktu itu waktu itu kita bikin kayak CV gitu nah ini ada perbedaan nih jadi mungkin apa yang saya sharing sekarang itu gak relatable lagi nih sama yang terjadi di mahasiswa berprestasi 2020 karena kebetulan kemarin saya jadi juri untuk tingkat universitas jadi dari dari yang tadinya saya dijuriin sekarang saya udah jadi juri nah ini beda banget nih teknisnya kalau sekarang itu dia harus hanya melampirkan 10 terbaik gitu 10 terbaik prestasi dari semuanya gitu ibaratnya dari selama dia 4 tahun S1 gitu kalau saya waktu itu gak cuma 10 itu jadi pokoknya di list aja semuanya gitu jadi waktu itu saya pernah juara 2 lomba desain terus saya pernah juara 1 lomba mengetik cepat gitu terus abis itu juga pernah mewakili UNJ di Jakarta Model United Nation terus pernah jadi perwakilan juga untuk Presiden Model United Nation terus pernah mewakili juga UNJ untuk International Muslim Student Summit terus itu di mana aja lokasinya itu semuanya itu semuanya di Indonesia oke itu saya di Indonesia semua yang luar negeri itu hanya satu pengabdian masyarakat jadi waktu itu saya bersama teman-teman bertiga waktu itu dengan INE dan juga ASEP itu dari UNJ dan juga dari PNJ pergi ke Sarawak ke Miri itu untuk melakukan pendidikan untuk anak-anak TKI kayak gitu jadi waktu itu kerjasama dengan KJRI di Sarawak untuk melakukan pengabdian masyarakat di sana dan itu jadi salah satu nilai plus juga kayak gitu nah sekarang bahkan INE masih meneruskan program itu dalam bentuk VTIC mungkin kalau misalnya teman-teman udah pernah denger namanya foundationnya VTIC Voluntaryism Teaching Indonesian Children yang sampai sekarang kalau nggak salah udah sampai cycle 6 jadi mereka merekrut apa namanya mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Nusantara untuk bisa bergabung menjadi relawan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak TKI di Sarawak Miri kayak gitu itu sih kurang lebih iya Kak Elvina ini ada yang menarik nih dari prestasi dari Kak Elvina yaitu mengetik cepat iya itu gimana Kak Elvina memiliki kompor mengetik cepat jadi kalau di administrasi perkantoran itu unik jadi dulu waktu pertama kali saya di SMK itu gimana caranya kita bisa punya kekuatan untuk mengetik itu adalah dengan menggunakan mesin tik kalian tahu mesin tik kan yang kalau 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 ngetik itu tak 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 kalau saya tahu Kak bisa karena kita sepertinya seumuran kali ya oh gitu ya iya pokoknya anak 90 can relate gitu ya jadi waktu itu itu untuk mengatur kekuatan jari kayak gitu pakai mesin tik dan ternyata itu udah gitu kita harus buta gitu ibaratnya nggak boleh ngelihat ke tuts nggak boleh ngelihat ke keyboard kalau ngetik jadi kalau kita nyeblos tangannya ke mesin tik itu bakalan sakit banget gitu jadi kalau nggak mau nyeblos ke mesin tik kan kalau sekarang kan ngetik enok ya kalau dulu tuh kalau kita meleng gitu atau nggak hafal gurus kita akan nyeblos tangannya dan itu jadi salah satu modal untuk bisa ngetik cepat jadi sampai sekarang pun saya ngetik 10 jari itu bisa nggak ngelihat keyboard lagi gitu dan waktu itu lombanya ya gitu ngetik cepat teks tanpa ada yang salah dalam waktu durasi sekian kayak gitu yang yang paling bener yang paling cepat ya dia menang gitu kayak gitu sih mungkin yang lain keras apaan sih memang itu punya itu keahlian administrasi perkantoran kayak gitu itu salah satu lomba jadi emang kalau misalkan dipikir-pikir ya kalian bisa ambil lomba yang sesuai dengan minat dan bakat kalian gitu kalau emang kalian jagonya nyanyi kalian ikut lomba nyanyi gitu kalau menang juara satu gitu atau juara nasional gitu itu bisa jadi tabungan kalian untuk bisa maju mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi gitu jadi ya kalian harus temukan dulu nih passionnya dimana potensinya dimana dan dari situ bisa cari kira-kira saya bisa menang atau misalnya saya bisa unggul di situ apa enggak gitu misalnya ada lomba penulisan kalau menjaga nulis saya ikut itu kan salah satu cara ngumpulin portfolio juga kan kayak gitu jadi dari semester satu itu harus udah aware sama bakat dan minat kalian jadi saya kebetulan di UNJ itu juga ngambil jurusan yang sama gitu administrasi perkantoran gitu jadi emang linear lah ibaratnya dengan SMK-nya gitu dan pas saya master saya ngambil master in business administration jadi kalau S1 nya administrasi perkantoran office administration S2 nya saya business administration kayak gitu oke kak terima kasih bagaimana kak ya dan ada di slide berikutnya boleh di next ya ya teman-teman ini banyak sekali ya di webinar sebelumnya itu menanyakan kak bagaimana kak kesempatannya anak SMK bisa kuliah keluar negeri ya jadi narasumber kita kali ini itu menjawab banyak dari pertanyaan teman-teman jadi sekali lagi kak Erfina ini SMK bisa SMK ya sesuai dengan motonya SMK bisa kak Erfina bisa teman-teman juga bisa teman-teman yang bukan SMK juga harus lebih bisa betul harus jauh lebih bisa iya kak Erfina ini kalau kita lihat dari SMK kemudian masuk ke Universitas Negeri Jakarta ambil fakultas ekonomi masuk dalam masa berprestasi pertama lulus lagi BSC Suha sewaktu dulu masuk SMK pernah terpintas dalam pikiran kakak kenapa saya masuk SMK ya kenapa gak dulu masuk SMA ya karena saya waktu itu memang cita-citanya mau langsung kerja gitu jadi sedikit cerita jadi memang saya bukan dari keluarga yang berada gitu itu pertama dan simpelnya adalah ketika orang tua tahu saya anak pertama mereka juga punya harapan besar kan ke saya jadi berapa besar tujuh oke iya kan nah itu jadi salah satu stepping stone sebenarnya masuk ke SMK itu bahwa saya mau jadi teladan untuk adik-adik saya terus saya mau punya kesempatan untuk bisa mencari pekerjaan dengan cepat kayak gitu tapi ternyata ketika udah masuk disitu saya merasa bahwa dunia tuh gak sesempit itu gitu dengan jadi ketua OSIS waktu jadi ketua OSIS itu saya benar-benar bertemu dengan banyak orang saya kan kebetulan juga ikut ex school nah ex schoolnya itu waktu itu kesenian daerah jadi saya ikut melestarikan ibaratnya budaya Betawi gitu nah dari situ saya diundang untuk tampil di kementerian kalau misalnya ada acara apa gitu openingnya kan tarik Betawi ini misalnya di Dikti atau misalnya dimana itu saya akhirnya ketemu banyak orang oh ternyata dunia tuh gak sempit ya gitu yang tadinya tuh saya anak SMP dari Tangerang terus saya masuk ke SMK di Jakarta ternyata Jakarta luas terus ternyata saya ketemu oh ada UI terus ada UNJ terus ada IPB dan seterusnya oh ternyata bisa nih kalau misalnya saya mau lanjut dan ternyata memang karena saya juga kebetulan rejeki dari Allah selalu dapet ranking gitu ranking satu juga disitu dosen-dosen bukan dosen guru-guru gitu mendukung gitu sayang kalau Ervina ini gak lanjut gitu akhirnya mereka buat rekomendasi saya kebetulan diterima di dua universitas jalur prestasi waktu itu di UNJ dan di Politeknik Negeri Jakarta di PNJ itu dua-duanya jalur prestasi cuman akhirnya saya milih UNJ kayak gitu di PMDK-nya kayak gitu karena yang PMDK-UNJ ini bener-bener linear banget administrasi perkantoran di Fakultas Ekonomi waktu itu di PNJ itu saya di administrasi niaga kalau gak salah nah kayaknya kalau niaga kan lebih ke pemasaran waktu itu saya akhirnya milih ke administrasi perkantoran kayak gitu ceritanya oke Kak Ervina ini selalu dapat peringkat satu pernah tidak mendapatkan peringkat satu Kak? pernah waktu SMP oke iya dan ini seorang perempuan ya teman-teman semuanya seorang perempuan menjadi seorang ketua osis iya dan itu karena itu juga karena mungkin di SMK mayoritas perempuan gitu oke iya gak sih kalau misalnya kamu masuk ke SMK teknik misalnya gitu mungkin mayoritas cowok tapi kalau SMK bisnis dan manajemen itu memang mayoritas perempuan kayak gitu jadi entah kenapa gitu saya punya dari situ juga saya kayak menemukan diri saya gitu oh ternyata saya tuh suka ngatur ya orangnya gitu terus saya tuh gak suka dengan status quo yang ada di SMK jadi SMK nya tuh kayak biasa banget terus kayak gak ada apa-apa gitu nah dari situ saya mulai kayak bikin gebrakan-gebrakan gitu bareng teman-teman dan ternyata oh iya ternyata saya punya passion disini gitu untuk manage orang kayak gitu-gitu jadi ya kayak baru menemukan diri sendiri aja gitu di SMK oke Kak Erpina selain yang tadi Kakak sebutkan iya apalagi yang sudah menghantui pikiran Kakak untuk mau mencalonkan diri sebagai ketuosis apa ya kok berani loh Kak kok confident sekali ingin mencalonkan diri sebagai ketuosis gak tahu karena emang gak ada yang mau kayaknya oh gak ada yang mau ya jadi waktu itu di kelas AP itu kayak cewek-ceweknya tuh pokoknya kalau AP itu identik dengan kecantikan terus anaknya sendang dan kayak gitu terus pokoknya kalau mau pulang sekolah tuh ngebul gitu kelas kayak pada bedakan lah gitu-gitu lah pokoknya sangat feminim gitu kalau AP dan dari situ mungkin teman-teman saya ngerasa udah lah kayak kupu-kupu aja gitu sekolah pulang-sekolah pulang jadi sepu-sepu ya gitu jadi tapi saya ngerasa ah ini gak saya banget gitu saya tuh gak bisa diem gitu jadi akhirnya saya mutusin kayaknya saya mau ikut osis gitu tapi ternyata kalau kelas 1 itu kan gak boleh dulu waktu itu saya gak boleh kelas 1 jadi osis cuman boleh ekskul-ekskul doang yaudahlah pas kelas 2 mau masuk osis gak pake jalur macem-macem langsung aja ikut kota osisnya gitu saya lupa sebenarnya alurnya gimana waktu itu tapi kayaknya kurang lebih karena gak ada yang nyalonin sih dari jurusan saya kayaknya ya saya lupa oke kak Elvina tadi banyak orang yang ngobrol tentang kecantikan bedakan berdandan kak Elvina sendiri sewaktu menjadi ketua osis sempat bedakan berdandan ya enggak lah saya sampai kuliah aja gak kenal lipstick sama gak kenal foundation oh gitu sampai saat ini sampai saat ini kita live oh setelah menikah kenal oke setelah menikah kak ya harus tahu kak wajib hukumnya kak ya oh betul oke ya ini salah satu fun fact ya teman-teman ya jadi terbongkar sudah rahasia dari kak Elvina bisa kamu kenapa menggalis sedalam itu sih iya salah satu rahasia berisik tua ke Inggris adalah tidak mengenal foundation tidak berdakan tidak lipstickan ya teman-teman ya setelah menikah baru jadi bisa dicontoh oke baik kita lanjut kak Elvina ya lanjut silahkan slide berikutnya nah ini salah satu yang mau saya share sebenarnya tapi udah semuanya tadi kayaknya jadi salah satu hal yang bikin saya akhirnya memilih untuk masuk ke dunia mahasiswa berprestasi itu adalah ketika MPA atau OSPEC di MPA OSPEC di UNJ gitu ibaratnya masa pengenalan akademik saya dikasih tontonan ini gitu saya dikasih lihat videonya Danang Prabowo mungkin udah banyak nih udah nonton jadi si Danang ini adalah alumni PB dulu dia itu pas IPB itu dia jadi mahasiswa berprestasi universitas dan itu berkat mimpi-mimpi yang dia tuliskan di atas kertas jadi kalau di Danang itu dia identik dengan 100 mimpi kayak gitu nah ketika saya masih mahasiswa baru saya nonton video ini tuh kayak wow keren banget gitu terus kayak yaudah akhirnya saya cobalah gitu apa sih mahasiswa berprestasi gitu saya baca-baca kayak gitu oh ternyata harus aktif ya terus oh ternyata harus banyak manfaatnya ya kayak harus ikuti ikuti itu ya gitu gak boleh diam aja ya karena saya cobalah itu akhirnya jadilah saya jadi mahasiswa berprestasi dan saya bikin juga videonya kayak copycat gitu ini versi perempuannya jadi saya buat videonya yang menceritakan sedikitnya saya dapet mas Danang untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri kayak gitu karena mas Danang juga dapet beasiswa ke luar negeri dia ke Jepang kalau gak salah punya motivasi gitu oh ternyata dan satu yang menarik ini adalah masih sober pres bahwa apa yang dia cakap itu semerta-merta itu bukan usaha dia doang gitu tapi juga berkat izin dari Allah ibaratnya ada kita gak cuma butuh pinter doang ya tapi kita juga pegangan gitu di agama kayak gitu jadi oh ini bagus nih jadi inspirasi saya seperti itu sampai akhirnya ketika saya menikah disitu videonya jadi dari saya universitas itu setelah saya lulus S1 gak lama satu tahun menjel berikutnya saya menikah di WNJ terus punya satu bersama gitu ibaratnya dream board saya tulis juga requirement-nya terus bahkan saya tulis di poster itu ada gambar perempuannya saya gak mau diapetin ke perempuan itu akhirnya wajah perempuan butuh berapa dokumennya butuh apa pokoknya saya tulis di samping tempat tidur kita jadi kita bisa lihat itu setiap hari setiap saat kayak gitu ya akhirnya dari dream board ini kodarullah bisa mengantarkan kita berdua sama-sama diterima di LPDP dan sama-sama ke UK kayak gitu itu ceritanya menarik menarik sekali menarik sekali ya ceritanya jadi teman-teman tadi sudah ceritakan oleh kak Erfina bagaimana dia kuliah itu dengan suaminya kak Erfina tadi ya yang ke Inggris juga kak ya betul ya tadi apakah saya belum mendengar kak bagaimana kakak menemukan jodohnya itu gak perlu dibahas intinya kita bertemu kita ke selanjutnya ya kak Erfina ya intinya kita bertemu terus ternyata kita punya mimpi yang sama baru kita master bareng-bareng oke ya teman-teman ini menarik sekali nih kisahnya silahkan teman-teman banyak bertanya kepada kak Erfina ini kesempatan langkah sekali ya ini langsung suami istri langsung kuliah sama-sama ke Inggris dengan pihak siswa wow iya dan bahkan kita satu PK gitu satu program kepemimpinan LPDP gitu jadi ya udah di satu ruangan bareng ya gitu tadinya saya PK 16 dia PK 14 tapi tiba-tiba koda rulo PIC PK bilang ada butuh 14 orang yang pindah dari PK 16 ke PK 14 akhirnya saya pindah gitu yaudah saya jadi nginep bareng di Wisma bareng suami kayak gitu jadi emang semuanya kayak udah diatur kayak gitu gitu jadi ya seperti itulah gitu cuman bedanya adalah di universitas di UK saya di University of Aberdeen suami di University of Glasgow nanti saya ceritain kenapa saya gak ke University of Glasgow tapi pertama kita bahas dulu gitu kenapa saya pilih Aberdeen karena itu ada di slide berikutnya gitu tentang Glasgow jadi saya mau cerita dulu sekarang tentang kenapa sih saya pilih Aberdeen gitu tapi saya sebenarnya mau berikutin lagi yes yes Aberdeen Aberdeen ya Aberdeen nah sebenarnya bukannya kenapa saya pilih Aberdeen tapi kenapa enggak gitu kalau misalnya kalian tahu universitas di Indonesia itu kayak sekarang ada dua ribuan gitu dan universitas di dunia juga mungkin kalau dihitung bisa puluhan atau ratusan ribu gitu dan akhirnya saya pilih Aberdeen ya ada alasannya tentunya gitu tapi sebelum itu sekarang let's get to know Aberdeen better coba slide berikutnya ada video boleh dilihat sama-sama ya 1 menit 60 seconds suaranya gak ada ya oke selamat menikmati oke iya tadi pas videonya diputar saya gak bisa denger musiknya kalau kamu disitu bisa denger ya oke kak bisa jadi ini ada pengaturannya kak di zoom kak ya biar suaranya oh oke oke tapi gak apa-apa lah lanjut aja ya coba saya coba lagi ya kak ya coba saya kita coba lagi ya nah ini baru kedengeran oke Terima kasih. Terima kasih, Kak. Snake pick tentang Aberdeen itu gimana sih? Nanti saya cerita lebih jauh tentang Aberdeen. Tapi sebelum itu, saya mau sedikit share. Ini sebenarnya bukan kata-kata saya. Ini yang saya dapat dari website universitas. Jadi ini memang self-acclaim dari universitinya. Jadi University of Aberdeen ini adalah universitas tertua kelima di UK. Jadi kalau misalnya kalian tahu ada Oxford, ada Cambridge, itu yang tertua pertama dan kedua. Lalu ada University of St. Andrew, terus ada University of Glasgow, dan yang kelima itu University of Aberdeen. Jadi memang tertua kelima di UK, bahkan mungkin di English Speaking World, dan tertua ketiga di Scotland, kayak gitu. Dan berdasarkan Complete University Guide, ini masuk top 30-nya UK University. Terus ini salah satu Scottish University of the Year untuk 2019. Terus peringkat ke-11 untuk overall student satisfaction in the UK, berdasarkan National Student Survey. Terus top 25 untuk subject business and management, sama the world's top 1% in the world, berdasarkan Times Higher Education, sama QS Rankings. Ini kayak fact aja gitu, tapi kalau misalnya untuk lebih jelasnya, nanti kita bisa sharing, kayak gitu. Nah ini University of Aberdeen-nya, tapi saya juga di situ bikin penjelasan lebih lanjut kenapa saya pilih business school-nya, University of Aberdeen, ada di slide berikutnya, kayak gitu. Iya, Kak Erwin, terima kasih. Ini buat teman-teman, ada banyak sekali daya tarik ya, buat kita untuk memilih kampus ya. Ini kampus, bukan beasiswanya atau bukan jurusannya. Salah satunya adalah kualitas ya, trust untuk kampus itu sendiri. Jadi kalau di Aberdeen, ini masuk ya ke world's top 1%. Maksudnya hanya 1%, top 1% di dunia. Oleh THA, itu Times Higher Education atau QS Ranking. Untuk di business and management-nya di UK, itu top 25. Teman-teman, ini salah satu pertimbangan. Nanti buat teman-teman juga dalam memilih kampus idaman di luar negeri yang akan dituju. Ya, betul. 100. Nah, yang berikutnya adalah reason to choose Aberdeen Business School. Jadi ada tiga alasan. Yang pertama, masalah ekselensinya. Jadi Aberdeen Business School ini was ranked as a top 3 UK university for impact in business and management. itu berdasarkan research excellence framework. Jadi ini terbaik ketiga untuk masalah impact di business and management, untuk masalah research. Jadi memang di universiti di UK itu memang mereka sangat unggul ya. Di masalah riset, banyak profesor, banyak orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dan mereka memang kalau misalnya secara penelitian, misalnya dikatakan sebagai salah satu yang dilihat gitu. Kalau misalnya kita akan buka jurnal, mungkin kita akan lihat banyak jurnal dalam bahasa Inggris. Karena memang mereka oke di bahasannya mereka gitu loh. Bahasa Inggris juga bahasa ibu mereka. Jadi mereka kalau minus juga bagus, kalau riset juga bagus. Jadi memang ini salah satu alasan juga kenapa saya pilih Aberdeen Business School kayak gitu. Lalu yang berikutnya masalah akreditasi. Kalau misalnya di Indonesia ya istilahnya ya. Dan juga masalah trust kayak gitu. Jadi ketika sebuah business school itu masuk ke asosiasi internasional, kita bisa lah ibaratnya percaya lah gitu bahwa dia secara kualitas sudah diakui ya gitu. Dan secara kualitas memang baik kayak gitu. Jadi Aberdeen ini member of the Association to Advance Collegiate Schools of Business atau AACBC, CSB sorry, the world's largest business education alliance. Dan juga dia sudah terakreditasi oleh The Chartered Management Institute atau CMI yang merupakan salah satu bodi profesional yang emang ada di UK untuk mengakses highest performance dari business school kayak gitu. Khususnya di bidang manajemen dan leadership kayak gitu. Jadi tiga alasan ini yang membuat saya pada akhirnya oke kayaknya saya pilih Aberdeen gitu ya. Di akhir kayak gitu. Karena sedikit bocoran gitu nanti ketika kita bahas letter of acceptance, kebetulan rejekinya saya dapat acceptance itu dari tiga universitas gitu. Dan di akhir, saya akhir pilih Aberdeen, salah satunya adalah alasan-alasan yang sudah saya paparkan barusan kayak gitu. Next boleh. Oke, berikutnya adalah ini salah satu saya mulai share tentang what's inside University of Aberdeen. Jadi kalau misalnya di Aberdeen itu, dia punya moto dalam bahasa Latin. Saya nggak tahu ini benar atau nggak ya cara ngomongnya pakai bahasa Latin. Kita punya kebijaksanaan itu awalnya dari ketakutan kita akan Tuhan kayak gitu. Karena memang kalau kita menelik sejarahnya, University of Aberdeen ini memang didirikan oleh bishop gitu. Didirikan oleh ibaratnya pemuka gitu, pemuka agama Kristiani di Aberdeen kayak gitu. Dan memang dulunya Aberdeen ini fakultas hukum gitu. Jadi memang sekolah hukum aja gitu, bukan sekolah umum. Pada akhirnya mereka merger dengan sekolah lain. Dan akhirnya jadi University of Aberdeen yang didalamnya ada banyak fakultas-fakultas. Nggak cuma hukum doang kayak gitu. Dan next boleh. Ya, kayaknya di sini di live chat rame sekali nih. Jadi mereka itu mengatakan bahwa di Scotland, di UK itu bangunannya itu kuno-kuno sekali. Betul. Seperti kak Envy ini semacam seperti prinses waktu itu ya. Saya merasa seperti Hermione. Oh gitu. Jadi memang ada Hogwarts vibes. Iya, jadi saya nanti mau share juga beberapa picture dari Aberdeen di slide berikutnya. Yang bikin kalian merasa, wah ini tuh benar-benar kayak di Hogwarts gitu. Jadi mirip-mirip Oxford. Memang kayaknya semua bangunan tua yang ada di UK. Karena ini kan masuk lima besar tertua ya. Jadi memang rata-rata bangunannya sama gitu tipikalnya. Seperti ini gitu. Romawi gotik kayak gitu. Jadi memang bangunannya juga batu-batanya memang di preserve. Nggak dibongkar, nggak diganti. Nggak ada casingisasi gitu. Barnya nggak di casing tambah. Tetap dengan kuno-kunonya gitu. Makanya disebutnya Ancient University gitu. Ancient University. Yes. Oke gitu. Nanti boleh di slide berikutnya. Saya nanti akan eksplorasi lebih jauh tentang University of Aberdeen. Oke. Jadi kalau teman-teman tahu UI gitu. Kan UI itu ada kampus yang ada di Depok dan ada kampus yang ada di Salembah. Dan University of Aberdeen ini benar-benar mirip gitu dengan konsepnya UI. Jadi ada yang Old Aberdeen. Ini tempat kita kuliah untuk semua jurusan kecuali kedokteran. Kayak gitu. Dan ada yang namanya Forrester Hills. Dan ini kampus untuk life science sama medisin. Jadi kalau misalnya kalian ngambil kedokteran atau ngambil gizi atau ngambil life science kayak biomedical kayak gitu. Mereka akan ditempatkan di Forrester Hill. Jadi dari Old Aberdeen nanti ada bus kayak menghubung antara Old Aberdeen dengan Forrester Hill kayak gitu. Sekitar 15 menit naik mobil kayak gitu. Nah Forrester Hill ini terhubung dengan domain hospitalnya Aberdeen gitu. Namanya Aberdeen Infirmary. Kalau nggak salah disitu jadi ada pusat hospital terbesar di Aberdeen. Ada tempat melahirkan maternity care-nya disitu. Terus dokter gigi dentistry-nya disitu. Pokoknya semuanya disitu. Jadi memang benar-benar mirip sama konsepnya UI sih sebenarnya. Kalau pas saya kesana tuh kayak ini kayak kita dari depok ke Salemba ya. Cuman dihubungkan dengan busway kayak gitu ibaratnya. Nah itu bedanya. Dan saya kuliahnya di Old Aberdeen kayak gitu. Makanya gedung-gedung yang saya pernah rasakan memang gedung-gedung tua kayak gitu. Yang bangunannya ini tua banget kayak gitu. Jadi makanya berasa kayak di Harry Potter kayak gitu. Boleh slide berikutnya nanti saya mau jelasin satu-satu. Boleh satu kali klik lagi. Iya. Nah jadi untuk di Old Aberdeen. Tunggu di klik satu kali lagi baru muncul ya gambar-gambar. Surprise. Iya jadi di Old Aberdeen ini ada banyak. Pertamanya ini cuma sebagian ya yang saya bisa insert. Karena kalau kebanyakan nanti kalian bosen. Kalian bisa searching sendiri di website-nya. Atau kalian buka-buka YouTube-nya. Atau bisa buka Instagram-nya. Apalagi whatever you can. Saya mau share disini beberapa. Antaranya adalah yang pertama adalah King's College. Di sini tempat ada chapel. Tempat gereja gitu. Untuk mahasiswa bisa dan untuk umum bisa. Lalu ada museum juga. Ada conference center juga disitu. Lalu ada Elphinstone Hall. Disitu kalau kalian lihat ada kursi-kursi. Itu biasanya exam disitu. Atau kalau misalnya mau graduation juga disitu. Kayak gitu. Dan kalau kalian lihat itu kayak dining hall-nya Harry Potter gitu. Yang ada lampu-lampu menggantung di atap gitu. Nah itu mirip banget gitu. Memang kalau pas saya ke Oxford juga saya lihat. Wah ini mirip banget nih dining hall-nya dengan. Apa namanya dengan Elphinstone Hall gitu. Jadi kayaknya emang mereka tuh. Yang kampus tertua ini punya konsep yang sama gitu. Punya apa. Ibaratnya arsitektur dengan ciri khas yang sama. Kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah. New King's. Ini lecture. Lecture Rooms. Ini memang udah tua. Built in 1913. Lalu yang paling modern di Aberdeen itu adalah. Library-nya justru. Jadi kalau kalian lihat disini. Library-nya itu melingkar-lingkar kayak spiral. Dan ini memang salah satu. Layout university yang paling. Apa ya ibaratnya. Paling bagus gitu di dunia. Jadi kalau kalian lihat kayak top library in the world. Ini salah satunya adalah University of Aberdeen. Ini namanya The Sir Duncan Rice Library. Dia itu dibuka 2012. Jadi lucky me. Waktu saya datang 2014. Ini udah jadi. Dan saya bisa bener-bener menikmati. Dan mengagumi. Ibaratnya. Bagusnya arsitektur library disini. Kayak gitu. Nah lalu yang berikutnya adalah. Ada student hub. Jadi kalau misalnya kalian mau ke kantin. Kalau kalian mau makan. Kalau kalian mau beli merchandise. Atau kalau kalian mau mengurus surat-surat. Untuk keperluan beasiswa. Atau misalnya mau surat. Keterangan jadi mahasiswa. Dan seterusnya. Atau kayak. Baaknya. Ibaratnya kalau di kampus tuh. Kalau di Indonesia namanya baak ya. Badan administrasi gitu. Nah itu ada di student hub. Dan yang paling. Jadi. Primadona juga selain library-nya adalah. Adanya Aberdeen Sports Village. Jadi disini tuh kayak ada lapangan yang memang. Bagus banget. Emang kayak terbesar di Aberdeen. Jadi Aberdeen Sports Village ini. Bener-bener di depan kampus. Kita bisa. Pakai akses itu untuk olahraga. Di dalam ruangan. Ada. Apa. Swimming pool yang standar olimpik. Terus ada. Lapangan untuk gimnastik. Terus tenis. Bola. Putsal apapun itu. Pokoknya disini. Kayak gitu. Jadi mahasiswa memang terfasilitasi banget. Kayak gitu. Dan ini juga dibuka untuk umum. Kayak gitu. Yes. Ke Erbina ini. Sangat. Amazing. Askenizing ini. Bangunannya disini ya. Seperti King's College. Dan tempat ruangan ujiannya juga ya. Betul. Tempat ruangan ujiannya. Ada suara yang nangis juga gak? Betul. Anak saya. Gak tahu ada apa. Kayaknya dia berantem deh sama kakaknya. Tapi saya gak bisa keluar. Nanti dia pengen digendong. Iya. Ke Erbina. Dari gedung ini. Dari bangunan ini. Bagaimana yang membuat Kak Erbina itu merasa wow? Library. Library. Iya. Kenapa kakak? Ya library bagus banget gitu. Kalau kamu datang. Kamu tuh kayak. Kayak sebuah seonggok makhluk kecil. Di dalam bangunan yang sangat besar gitu. Ibaratnya ini tuh lapan lantai. Tapi besar banget. Dan ya apa ya. Ya in awe aja gitu. Speechless pas masuk ke dalamnya gitu. Dan selain koleksi bukunya emang bagus. Dan apalagi yang udah punya anak ya. Misalnya kalau kalian bawa anak. Jadi di Aberdeen ini ada fakultas educationnya. Jadi semua aparatus Montessori. Kalau misalnya kalian udah paham. Mungkin beberapa. Mungkin udah ada yang punya. Udah menikah. Punya anak. Atau misalnya ada lulusan dari PGSD. Mungkin udah denger familiar dengan Montessori. Kita tuh bisa minjem segala jenis mainan. Ibaratnya yang bikin pinter anak tuh di library ini gitu. Jadi library ini tuh bukan hanya bisa dinikmati oleh kita. Sebagai mahasiswa. Tapi juga masyarakat umum gitu. Jadi bener-bener. Itu emang dibuat dengan sangat baik. Sangat baik sih. Saya ngerasa ini bagus banget. Saya pernah ke library-nya. Kuwam Sedam. Waktu suami saya PhD di sana. Terus pernah lihat juga yang di Oxford. Tapi saya masih merasa bahwa yang di Aberdeen ini. Karena memang baru sih ya 2012. Ini memang state of the art aja gitu. Bagus banget. Oke Kak. Terima kasih. Ada yang ingin Kakak tambahkan lagi Kak? Tentang old abuji? Nggak ada. Kita bisa next ke Forrester Hills. Sedikit aja. Mau bahas itu. Nah jadi yang tadi saya bilang. Kalau Forrester Hills ini fokus untuk medicine. Jadi kalau misalnya kalian tahu di UK ada yang namanya NHS. Atau misalnya kalau kita tuh BPJS gitu ya. Kayak asuransi kesehatannya UK gitu. Nah mereka ini join bareng-bareng. Jadi memang kedokterannya Aberdeen ini sangat baik gitu. Jadi memang keunggulannya Aberdeen itu sebenarnya adalah di kesehatan. Nah mereka itu terhubung. Jadi untuk semua health science sama dental school. Atau misalnya untuk yang lain-lain untuk research. Ini juga unggul di sana gitu. Jadi memang ini salah satu apa ya. Ya yang patut untuk jadi sorotan gitu. Makanya saya share sedikit di sini. Jadi ada banyak gedung-gedung di Forrester Hill. Ya mirip-mirip sama Salemba lah gitu. Jadi terhubung dengan RS Cipto gitu. Jadi kayak gitu di Aberdeen juga sama. Kayak gitu. Oke. Boleh next selanjutnya. Nah jadi untuk Aberdeen sendiri sebagai kota. Ini dia adalah kota terbesar ketiga di Scotland. Dan ini adalah salah satu kota yang patut dijadikan pertimbangan. Karena memang ini the safest city in Scotland and in the UK. Jadi memang kriminal ratenya sangat rendah. Terus kalau kalian lihat dari tadi videonya dari kampus. Itu kan semuanya granitnya warnanya abu-abu. Terus ini juga ada foto beberapa saya ambil dari internet. Kotanya Aberdeen memang tampak abu-abu. Karena memang Aberdeen itu nickname-nya adalah The Granite City gitu. Kota granit yang ada di Aberdeen gitu. Dia itu one of the UK's biggest granite suppliers. Dan emang satu kota itu abu-abu gitu. Jadi kalau mendung itu benar-benar sendu banget gitu. Jadi emang warnanya abu-abu. Kalau misalnya Oxford itu lebih ke kuning dading. Terus kalau kota Bath juga kuning dading. Nah Aberdeen itu abu-abu gitu. Jadi benar-benar satu kota. Kayaknya memang mereka udah diatur oleh city council. Untuk gak punya desain atau cat warna-warni di depan temboknya. Jadi memang kalau kalian dari kampus. Kalian naik bus ke city center itu. Kalian akan lihat di kanan-kiri itu benar-benar abu-abu. Jadi yang membedakan hanya warna pintunya aja gitu. Ada yang pintunya hijau. Pintunya coklat. Pintunya hitam. Tapi secara overall dindingnya semuanya abu-abu dari granit. Kayak gitu. Dan yang jadi salah satu kunci dari Aberdeen adalah sumber minyaknya juga gitu. Jadi Aberdeen itu adalah the oil capital of Europe gitu. Dan ini salah satu hal yang bikin saya surprise juga. Saya pikir yang gak masalah sih. Saya kuliah di kota minyak gitu ibaratnya. Tapi ternyata ketika saya masuk ke business school. Semua case study saya itu bahasannya adalah tentang perusahaan minyak gitu. Jadi ini yang salah satu bikin saya surprise banget. Dan bahkan menangis ketika saya mengerjakan assignment pertama. Karena saya dari education tiba-tiba harus bahas cara pengoboran minyak di North Sea. Kayak gitu. Jadi saya benar-benar ada sedikit culture shock gitu. Ternyata wawasan budaya dari suatu kampus atau ibaratnya apa ya. Ya pokoknya kehidupan di sekitar kampus itu akan sangat mempengaruhi gimana kampus itu pada akhirnya akan menjalankan perkuliahan. Kayak gitu. Dan UK itu apa ya ibaratnya ya. Dikelilingi oleh lautan juga gitu. Tapi the coldest place-nya itu adalah Scotland kayak gitu. Dan Aberdeen itu dingin doang gitu. Tapi gak ada salju. Jadi karena deket pantai saljunya itu jarang banget gitu. Jadi Aberdeen itu kan deket laut, deket pantai. Jadi saljunya itu benar-benar yang saya rasakan itu cuma satu hari itu di Aberdeen ketika musim dingin. Itu pun bukan di bulan Desember atau Januari tapi di bulan April. Itu benar-benar kalau kalian mengharapkan pengen kuliahnya itu di tempat yang bersalju. Jelas Aberdeen maybe not your option kayak gitu. Tapi mudah-mudahan pertimbangannya bukan cuma pengen nyari salju doang kayak gitu. Tapi ini emang dingin banget kayak gitu di Aberdeen. Dan ini salah satu UK's world city gitu. Kenapa ini adalah salah satu kota terkaya di UK? Olesannya ada di slide berikutnya. Saya mau sedikit kasih intermezzo. Nah kalau kalian lihat di sini ada pendapatan bulanan dan ada basic monthly cost dan ada remaining income. Dan Aberdeen itu jadi memang karena dia kota minyak, banyak perusahaan minyak. Bahkan teman-teman saya di MBA itu banyak yang memang berasal dari perusahaan-perusahaan minyak. Kayak misalnya dia dari Indonesia kerjanya di Medco, atau dia kerjanya di Shell, atau dia kerjanya di Slumber Shea, atau dia lulusan ITB berminyakan, pertambangan, kayak gitu. Memang jadi orang-orang yang memang punya basic pendidikan di teknologi, atau misalnya di minyak, atau dia punya pengalaman pekerjaan di minyak. Mereka pasti banyak yang akan pada akhirnya ke Aberdeen, kayak gitu. Dan memang perusahaan minyak banyak di Aberdeen. Makanya salah satu alasan kenapa gaji rata-ratanya besar, itu memang itu. Karena memang itu ladang minyaknya UK, kayak gitu. Dan secara basic monthly cost, itu nggak semahal London, gitu. Kalau London itu bisa ngabisin sebulan 2000 untuk kehidupan, mungkin Aberdeen itu setengahnya. Makanya untuk saving, mereka masih punya sisa uang yang cukup banyak, kayak gitu. Makanya dinamakan UK's World City, kayak gitu. Jadi ini salah satu alasan. Tapi kalau kalian punya beasiswanya dari pemerintah, ya kalian harus balik. Nggak bisa kerja di Aberdeen juga, kayak gitu. Kecuali kalian ke sana pakai beasiswa dari perusahaan. Misalnya kalian dari Shell, atau misalnya kalian dari British Petroleum, atau misalnya kalian dari beasiswanya University of Aberdeen, dan kalian mau stay, kerja di sana. Kerja di Aberdeen itu one of the wisest choice, kayak gitu. Oke, boleh next dulu. Ya, sekarang saya mau share tentang kehidupan, gitu. Jadi, pastikan mahasiswa punya dinamika kehidupan. Nah, di sini saya bagi sebagai kehidupan as a student, as a citizen of the world, dan as a mom and a wife. Dan di sini sebagai mahasiswa, yang pertama saya mau bahas sebagai mahasiswa dulu ya. Boleh next. Iya, jadi sebagai mahasiswa, di Aberdeen itu saya masuk ke bisnis school dengan culture yang memang multi-culture, gitu. Dan di sana, sebagai mahasiswa, kita nggak cuma belajar, tapi kita juga berorganisasi, gitu. Balik lagi ya, kalau misalnya nggak organisasi, kayaknya sepi banget, gitu. Udah tinggal jauh dari keluarga, terus jauh dari suami, kalau saya juga, gitu. Karena suami beda kampus. Kayaknya teman-teman yang menghibur ketika ada dingin Aberdeen itu ya memang teman-teman Indonesia, kayak gitu. Di situ saya ikutan di PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Aberdeen. Kalau kalian lihat sekarang di foto saya itu mahasiswanya kurang lebih ada 20-an. Tapi sekarang itu, bahkan ketika saya lulus itu bisa sampai 40-an, gitu. Saking banyaknya yang akhirnya ke Aberdeen. Kebanyakan sih memang anak-anak yang saya foto, yang kalau kalian lihat di situ banyak banget yang laki-laki, gitu. Memang rata-rata lulusan ITB, atau dia emang kerja di perusahaan minyak, atau dari Pertamina. Karena, dan perempuannya waktu itu satu angkatan saya 2014-2015 itu hanya berempat, gitu. Dan itu sudah cuma berempat, beda fakultas semua lagi. Yang satu kedokteran, satu hukum, satu teknik, ya. Dari Medco dia, dan saya dari di business school, kayak gitu. Tapi saya waktu itu di business school itu nggak sendiri, ada beberapa, ada tiga orang teman lainnya yang laki-laki yang membersamai saya di business school, kayak gitu. Nah, untuk sistem perkulihannya kayak gimana, saya akan bahas di slide berikutnya. Nah, untuk learning methods, jadi untuk Aberdeen sendiri, di sini kita ada beberapa sistem pengajaran, kayak ada group project, kita ngerjain secara kelompok, ada individual project juga, ada lectures, ada research, ada seminar, dan ada tutorial. Nah, khusus untuk MBA Aberdeen, ini tuh sistemnya waktu saya adalah sistem blog. Jadi, kalian itu nyelesaikan mata kuliah dalam tiga minggu. Jadi, selama tiga minggu itu saya belajarnya mata kuliahnya itu doang. Jadi, misalnya saya belajar business strategy. Yaudah, selama tiga minggu itu saya belajarnya itu terus, gitu. Jadi, sistem blognya kayak gitu. Nggak yang sehari business strategy, hari berikutnya operation management, atau berikutnya apa, gitu. Nggak, gitu. Jadi, per mata kuliah dihabisin di minggu itu, kayak gitu. Dan yang menariknya adalah di MBA-nya Aberdeen ini, kita itu nggak ada exam. Jadi, kalau tadi kalian ada lihat foto ruangan Elvin Stone Hall yang ada orang-orang lagi exam, saya nggak ada, gitu. Jadi, sistemnya adalah kita bikin portfolio of work-based assignment. Jadi, misalnya ada mata kuliah, nih. Mata kuliah ini, misalnya business strategy, tugasnya itu ada dua. Yang pertama adalah, sorry, tugasnya itu ada tiga. Yang pertama adalah tugas kelompok, yang memang dikerjakan secara kelompok. Yang kedua adalah tugas individu, yang jadi portfolio kita. Jadi, setelah lulus dari perkuliahan, kita bisa punya setumpuk portfolio yang bisa dikasih ke rekruter kita, ibaratnya gitu, sebagai salah satu bukti bahwa kita punya real world learning, gitu. Atau intensive, apa ya, intensive knowledge, gitu. Nah, di sini kita kayak bikin reports, kayak bikin briefing notes, bikin reflective journals, kayak gitu. Atau bikin notes itu saya pernah bikin briefing, saya bikin notes untuk, yang ditujukan untuk pemerintahan. Dan Scotland juga terkait dengan real world-nya di sana, gitu. Jadi, memang kita benar-benar, karena MBA, gitu ya, jadi kita benar-benar diajarin untuk masuk ke case per case dari bisnis, kayak gitu. Dan langsung, ibaratnya, dianalisis dan dijadiin salah satu portfolio kita, gitu, hasil kerjanya. Jadi, biasanya satu assignment itu disuruh buat dua ribu kata, dua ribu kata dalam bahasa Inggris, dan itu waktu pengerjaannya satu minggu. Jadi, dari awal perkuliahan, kita udah dikasih tahu nih, bakal ada assignment, assignment-nya ini, 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 dan selama pelajaran, kita bisa tanya-jawab, kita bisa diskusi, kita bisa sharing sama teman-teman, atau sama dosennya. Nanti di akhir perkuliahan, selama satu minggu itu, kita full fokus hanya untuk mengerjakan assignment, gitu. Jadi, kalau ada sekitar 12-13 mata kuliah, berarti yaudah, 12-13 kali 2 ribu kata aja, gitu. Jadi, emang kalau lulus juga benar-benar mirip kayak 60 ribu, 70 ribu katanya tesis, gitu. Jadi, bedanya itu sih sama MSI, kalau yang saya alami, kayak gitu. Mungkin kalau yang MSI, Master in Science, mereka memang ada exam, terus ada tesis, kalau saya itu, nggak ada, gitu. Saya benar-benar hanya portfolio work-based assignment. Jadi, kalau assignment-nya jelek, yaudah, portfolio-nya jelek, jelek, gitu. Kayak gitu sih, kalau saya di Aberdeen, kayak gitu. Yang berikutnya, boleh next? Oke. Nah, ini salah satu yang mau saya share juga. Jadi, di Aberdeen itu, karena satu tahun masa kuliahnya, satu tahun itu kan sebenarnya cuma dua semester, ya kalau versi Indonesia, gitu. Jadi, enam bulan-sempuran, kan, ya. Tapi di sana itu dibagi jadi tiga semester. Di mana semester satu itu enam bulan, tapi di semester berikutnya itu dibagi tiga bulan-tiga bulan, gitu. Jadi, semester dua itu tiga mata kuliah selama tiga bulan. Karena saya September intake, jadi dari yang pelajaran di semester satu itu, itu dari September sampai Januari. Semester satu itu hitungannya. Ada lima mata kuliah yang sistemnya blok tadi, per tiga minggu. Lalu ada semester dua, lalu masuk ke elective course, yang ini ada di summer school, kayak gitu. Dan di jeda ini kita ada dua kali break. Yang pertama, setelah semester satu selesai, kita ada winter break, di bulan, ya kayak untuk merayakan Christmas and New Year. Lalu di semester dua itu ada break-nya untuk spring break, bulan April, baru selesai itu masuk ke summer school. Di situ kita pilih tiga mata kuliah, penjurusan gitu ibaratnya. Jadi, kalau mau masuk ke marketing bisa, atau mau masuk ke human resource bisa. Makanya kan kalau di slide dari marketing jadi PNS, kalian lihat kalau saya master in human resource, tapi sebenarnya saya itu master business administration in human resource. Karena pas summer school, saya ngambil spesifiknya ke human resource, dan memang di ijazah juga tulisannya MBA in human resource, kayak gitu. Baru setelah itu wisuda. Nah, salah satu hal di UK yang menarik adalah jarak antara wisuda dengan perkuliahan akhir itu cukup jauh. Jadi, memang kalian harus punya tabungan sendiri. Karena ketika semester tiga berakhir, itu uang dari beasiswa juga berakhir. Kayak misalnya ini kuliah selesai Agustus. Summer School kan terakhir Agustus. Terus Agustus itu yaudah, beasiswa LPDP selesai. Padahal wisudanya itu di bulan November. Berarti kan September, Oktober, November, kalian harus punya tabungan untuk bisa menutupi living cost di sana, kayak gitu. Nah, karena waktu itu saya, apa namanya, tidak bisa hidup tanpa, ibaratnya tanpa living cost dari LPDP, akhirnya saya memutuskan setelah summer course berakhir, di bulan September saya kembali ke Indonesia. Kayak gitu. Dan saya graduation in absentia jadinya. Jadi, graduation-nya nggak datang. Cuma dibacain namanya, terus ijazahnya dikirim via post ke Indonesia. Kayak gitu. Oke, boleh slide berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah sebagai penduduk dunia ini, lebay banget bilangnya citizen of the world. Jadi, maksudnya di sini saya nggak cuma kuliah doang gitu, tapi saya juga ikut kayak pengajian di Aberdeen, namanya Asakina. Nah, jadi mahasiswa Aberdeen itu sangat dididik gitu, ibaratnya oleh masyarakat yang udah lama kerja di perusahaan-perusahaan minyak di Aberdeen gitu, ibaratnya. Kita tuh bener-bener dikasih makan, terus dididik secara agama gitu, dan dinaungi banget gitu oleh si Asakina ini gitu. Jadi, ada pertemuan bulanan, atau perdua minggu ya, saya lupa. Nah, kita ngaji di situ bareng-bareng sama warga, terus ada juga kibar, itu kibar itu nama keluarga besar Britania Raya, keluarga besar Islam di Britania Raya. Terus, makanya di situ pernah kita ngadain gathering waktu itu di Glasgow tahun 2015 atau 2014 ya ini ya. 2014 kayaknya. Nah, di sini semua masyarakat muslim, mau dia mahasiswa, mau dia bukan, datang langsung di situ. Kita biasanya mengundang ustadz dari Indonesia gitu, atau bisa juga ustadz dari lokal gitu, jadi diceramanya pakai bahasa Inggris. Dan kita juga merayakan 17 Agustus juga di sana, dan jangan lupa juga gitu, waktu itu saya karena waktu itu hamil, pas kuliah, jadi saya itu kuliah September itu, baru tahu kalau saya hamil gitu. Jadi, anak saya itu bener-bener bareng saya di kelas, jadi saya jarang jalan-jalan gitu. Jadi, selama perkuliahan, saya hanya jalan-jalannya ya di UK aja gitu, cuma ke London, ke Oxford, sama Enser ini gitu. Jadi, nggak sampai ke Eropa gitu, keliling Eropa, nggak gitu, cuma di UK. Karena memang waktu itu punya anak, punya bayi yang lahir waktu saya kuliah. Waktu itu dia lahir ketika saya lagi spring break. Kayak gitu. Ya, C. Ervina membawa anaknya yang masih bayi ke dalam kelas. Nah, jadi, uniknya adalah, jadi waktu itu sedikit cerita, jadi saya itu tahu kalau saya hamil, ketika saya mau tes, mau vaksin meningitis. Jadi, kalau kita mau ke UK, kita harus vaksin meningitis. Tapi, waktu itu saya ditanya sama dokternya, waktu sebelum vaksin, kamu udah menikah belum? Saya bilang, udah. Kamu lagi hamil nggak? Kayaknya enggak. Saya kan nggak tahu gitu, saya lagi hamil apa enggak. Saya udah karantina LPDP, udah jijik gerakan outbound di LPDP, tapi saya nggak tahu. Ternyata, ketika saya mau berangkat, itu saya udah lagi mengandung, kayak gitu. Udah sekitar 4 minggu, kalau nggak salah. Dan, saya itu 1 minggu sebelum keberangkatan. Jadi, saya waktu itu punya 2 pilihan, mau mundur perkuliahannya ke tahun berikutnya, atau lanjut, gitu. Karena saya kan membawa seorang anak dengan kondisi sekolah itu berbeda universitas, berbeda kota. Jarak dari Glasgow ke Aberdeen itu, 3 jam via bus. Kayak gitu. Dan, itu memakan waktu kan, gitu. Akhirnya saya bingung gimana nih. Akhirnya, Bismillah, kita berangkat. Kayak gitu. Jadi, selama September, Oktober, November, Desember, Januari, terus tuh sampai saya 9 bulan mengandung, ibaratnya gitu. Ya udah, 9 bulan itu anak saya di kelas bareng saya di perut, gitu. Nah, 3 bulan menjelang kelulusan, dia lahir, kayak gitu. Pas banget, gitu, waktu itu lahirnya, ketika saya mau summer school, kayak gitu. Jadi, summer school mulai di akhir April, dia lahir di tanggal 9 April, kayak gitu. Jadi, memang lahir pas lagi liburan. Tau banget, dia kalau ibunya lagi liburan, dia keluar lebih cepat, gitu. Awalnya, saya udah punya rencana untuk minta izin, gitu, sama profesor. Waktu itu, saya datang langsung ke ruangannya, kalau saya bilang, kalau saya akan melahirkan, saya kemungkinan tidak akan hadir di pertemuan Bapak, gitu. Terus dia bilang, oh iya, nggak apa-apa. Kamu nanti ada oral presentation aja sama saya di ruangan saya pribadi, kata dia. Jadi, nanti saya baca chapter dia. Jadi, kebetulan dosen ini yang punya buku, dan buku dia jadi dijadiin bahan ajar. Profesornya udah tua, baik banget, gitu. Dan akhirnya kita udah janji, gitu. Oke, kita ketemuan aja ya, Pak. Tiap minggu, langsung berdua, face-to-face, oral presentation, oral discussion, bagai pengganti ketidakhahadiran saya di kelas, gitu. Tapi, kalau darulahnya, anak saya lahir duluan, gitu. Pas lagi break. Dan saya akhirnya setelah melahirkan itu, punya jeda sekitar dua minggu untuk rehat. Baru setelah itu, saya masuk lagi ke kelas tanpa ada izin, jadinya. Dan selama saya kuliah tiga bulan itu, di summer school, anak saya dijagain sama rekan saya di satu accommodation. Jadi, kebetulan saya accommodation-nya itu satu rumah. Itu ada dua kamar. Kamar pertama saya, kamar kedua itu oleh teman saya, gitu. Yang dia bawa istri, kebetulan istrinya hanya menemani, gitu. Nggak kuliah. Jadi, suaminya kuliah, istrinya di rumah, dan anak saya dijagain sama dia, gitu. Emang udah diatur, kayaknya. Kayak gitu, saya dapet rekan roommate yang emang bawa keluarga, akhirnya dia bisa bantu saya untuk jaga bayi saya, kayak gitu. Ya, Kak Ervina, ini teman-teman menjelaskan bagaimana kehidupan menjadi seorang ibu dan seorang istri. Ini fotonya lengkap sekali, ya. Yang pertama, anak pertama lahir di Aberdeen, kemudian photoshoot, ya. Lagi hamil, ya. Di King's College. Wow. It was wonderful. It was wonderful. It was wonderful. Yeah. It was wonderful, ya. Many people dream about it, ya. Wah. Kalian melihatnya itu indah, padahal itu berdarah-darah, loh. Itu berdarah-darah, ya. Bayangin dong, itu melahirkan anak pertama, mungkin yang perempuan bisa relate, gitu. Anak pertama itu kan berarti kalian kelules, kan? Ini kalian melahirkan anak pertama di luar negeri, nggak ada keluarga, nggak ada mertua. Dan kalian tuh bener-bener nggak ada siapa-siapa, kecuali suami, gitu. Dan itu bener-bener saya rasain yang namanya baru nyampe rumah, di rumah sakit itu kalau di UK, kita nggak bisa nginep seminggu gitu kayak di hotel. Jadi kalau setelah melahirkan, ya kita pulang, gitu. Karena orang yang melahirkan normal itu hitungannya bukan penyakit. Yaitu ya, yang melahirkan itu ya nature aja, gitu. Bukan penyakit. Jadi mereka nggak dikasih nginep. Saya cuma dikasih satu malam, itu pun karena saya waktu itu setelah melahirkan suhu badannya cukup naik. Tapi sebenarnya bukan panas sih. Ya sekitar 38 derajat dan itu nggak boleh pulang, gitu. Jadi saya dikasih nginep ke malam dan setelah pulang, itu saya bener-bener literally langsung masak sate, gitu. Untuk makan. Karena kalau saya nggak masak, saya nggak ada yang masakin. Mungkin kalau di Indonesia orang lahiran bisa 40 hari di tempat tidur doang, gitu. Kalau saya ya nggak bisa gitu, gitu. Habis lahiran, ya masak sendiri, ya apa namanya, karena suami juga sama-sama kuliah, gitu. Ya suami mau nggak mau harus balik ke UK, harus balik ke Glasgow, yaudah, derita anda sendiri deh gue mengambil resiko untuk kuliah, gitu. Jadi ya yang namanya bangun pagi lebih awal itu udah pasti bangun pagi untuk pumping, terus bangun pagi untuk cuci botol, bangun pagi untuk masak, nyiapin bekel, dan apa namanya, hal-hal yang kalian tuh nggak nyangka, gitu. Saya pas terbang, gitu, saya cuma merasa saya bawa perut aja, gitu. Ternyata setelah dia lahir, itu baru perjuangan sebenarnya ada, gitu. Karena memang kehamilan anak pertama ini, Alhamdulillah, itu nggak ada sama sekali masalah, gitu. Alhamdulillah, dia nggak bikin saya mual-mual, gitu. Saya tuh kayak orang biasa aja, gitu. Nggak ngerasa mual apa-apa. Jadi memang enak banget diajak sekolah, gitu. Kayaknya dia emang demen di sekolah, nih. Dan baru berasalnya perjuangannya justru ketika lahir, gitu. Yang harus ngerjain laptop di paha kiri, anak di paha kanan, itu tuh real, gitu. Seperti itu, gitu. Jadi, foto itu hanya sebuah kenangan indah aja untuk menutupi kepahitan-kepahitan. wonderful. Tapi perjuangannya, ya, Kak, ya. Kak Erfina, itu berada di kota Aberdeen yang jarang itu tiga jam by bus dengan suaminya yang ada di Glasgow. Siapa yang paling banyak membantu kakak selama kakak proses melahirkan dan yang lainnya? Itu benar-benar suami rumit sama teman-teman terdekat. Jadi, saya tuh sebelum pindah ke rumah, saya tuh di akomodation-nya, di student akomodation. Nah, di student akomodation itu ada lima orang single mahasiswa Indonesia. Beda fakultas. Kita kumpul jadi satu bikin geng. Saya isinya itu dari lima orang ini. Ada gengnya, ya? Ada geng. Dua perempuan, tiga laki-laki. Ini kita nge-geng namanya Elpina karena kita tinggalnya di Elpinston Akomodation. Elpina itu Elpinston, Indonesia. Gitu, nama gengnya. Nah, ini mereka yang sangat membantu saya, gitu. Jadi, yang pertama waktu saya lagi lahiran, mereka tuh sampai belain bawain saya makanan ke rumah sakit, gitu. Itu berasa banget, gitu. Ah, hangatnya, gitu. Saya dimasakkan masakan Indonesia, gitu. Terus, apa namanya, ketika saya, misalnya ketika roommate saya lagi gak bisa jagain anak, nah, salah satu teman saya yang Elpinston, Indonesia ini yang bantu untuk jagain anak, gitu. Jadi, sama suami saya yang gak ada, memang teman-teman terdekat saya yang bener-bener menopang, gitu. Menopang kehidupan saya, gitu. di sana bener-bener bantu banget. Dan ibu-ibu di Aberdeen juga, gitu. Ibu-ibu di pengajian Asakinah itu sangat-sangat terbuka banget, gitu. Membantu kayak misalnya ketika saya butuh ini, butuh itu, kayak ada turunan-turunan barang, gitu. Misalnya kan orang yang melahirkan itu kan butuh banyak banget barang-barang, ya kan. Nah, itu mereka tuh yang udah pernah punya anak, kayak, Erfina butuh apa, gitu. Apa yang belum ada, itu mereka bisa support banget, gitu. Dan itu saya bersyukur sih kalau saya ikut pengajian itu, tuh saya jadi banyak ibu-ibu yang bisa saya tanya, gitu. Sebagai pengganti ibu saya, gitu. Ibu saya kan mungkin paham kehidupan merawat bayi atau anak di Indonesia. Tapi kan merawat bayi di UK itu beda, gitu. Akhirnya saya banyak bertanya sama ibu-ibu pengajian Asakinah tadi, gitu. Gimana cara merawat anak, gimana cara sistem kesehatan di UK, vaksin di UK, kayak gitu. Iya, Kak Erfina, ini begitu melahirkan, itu tidak berapa lama langsung kuliah lagi diberaktifitas? Iya, dua minggu aja, gitu. 14 hari di rumah. Setelah itu langsung kuliah lagi. Karena memang waktu tempur, Kak, ya, Assignments. Betul, betul. Bahkan, kalau kamu tahu, waktu saya kontraksi, itu saya lagi ngerjaan Assignment, gitu. Saya lagi ngerjaan Assignment, tiba-tiba kok perutnya melilit, gitu. Saya sampai tulis di bukunya, itu kayak Assignment Mode On, gitu. Jadi, oh, segininya ya, saya tuh sengaja ngerjain Assignment, supaya nanti setan anaknya lahir nih, Assignment-nya udah selesai nih. Ternyata nggak kelar juga tuh, saya udah keburu melahirkan, Assignment-nya belum selesai, gitu. Jadi, dilanjutinnya setelah melahirkan lagi, gitu. Oke, teman-teman, ini Kak Erfina, itu melahirkan sewaktu lagi mengerjakan tugas, Assignment. Iya, gitu deh ceritanya. Oke. Kak, kalau kita boleh flashback nih, sebelumnya nih, jauh sebelumnya. Jadi, seorang Kak ingin kuliah, kemudian sudah tahun nih hamil. Jadi, pilihannya apakah berangkat, gitu ya, ke kuliahnya ke luar negeri, atau next year? Apa yang membuat kakak itu optimis, kalau kakak itu harus pergi, tanpa memikirkan rasa takut, belum pernah melahirkan sebelumnya, dan harus melahirkan di Inggris? Yang pertama, karena saya tahu bahwa suami saya ada di UK, gitu. Jadi, ketika saya tahu, oke, kayaknya saya justru nggak bisa nih, kalau saya hamil dan melahirkan tanpa suami, gitu. Yang penting ada suami, gitu deh, kayaknya itu lebih baik, gitu. Yaudah, akhirnya saya pilih untuk berjuang bersama di UK, gitu. Saya hamil, kamu berjuang pulang pergi ya, setiap weekend, gitu, ke Aberdeen. Jadi, Jumat malam, dia ke Aberdeen, Minggu sore, dia balik ke Glasgow untuk kuliah hari Senin, gitu. Terus setiap minggu. Jadi, itu salah satu alasan juga sih, kenapa saya bisa akhirnya memilih untuk ke Aberdeen. Dan, yang berikutnya adalah, mungkin juga karena tempaan hidup, ya, ibaratnya gitu. Karena kan kalau kalian tahu, tadi ceritanya saya anak pertama, gitu, yang saya sebenarnya udah punya adik, cukup banyak, gitu kan, enam. Jadi, sebenarnya saya udah biasa sih ngurusin anak kecil, gitu. Jadi, itu juga yang membuat saya kayaknya anak kecil tidak menyeramkan itu, gitu. Walaupun saya nggak tahu aja, gitu. Kan beda banget. Ternyata, anak kecil itu kan diurus sama ibu saya, gitu. Kalau ini kan saya benar-benar ngurus sendiri anak dari masih merah, gitu. Dan itu yang bikin, oh, ini tuh sebuah jurni yang mungkin sangat mengesankan, tapi tidak untuk diulang, kayak gitu. Ya, Kak Erfina, Kak Erfina ini sekarang sudah live bersama kita. Ini didengarkan langsung oleh suami kakak, Kak? Enggak, kebetulan kan suami jagain anak. Oh, iya, jagain anak. Iya. Kak Erfina, apa yang ingin Kak Erfina katakan kepada suami kakak saat ini? Terima kasih. Sudah berjuang bersama, bersama saya, gitu. Karena, ya, kalau bukan kamu, mungkin nggak akan ada yang bisa, gitu. Kalau kamu tahu ya, Gulo ya, sedikit cerita. Kita itu literally satu hari setelah menikah, itu tendanya belum dicopot, kita tuh justru ke education fair, gitu. Jadi, ini tuh bener-bener teman seperjuangan banget, sih, suami tuh. Jadi, waktu itu kita ngunduh mantu di rumah suami, itu dia bener-bener tenda pernikahan ngunduh mantunya tuh belum dicopot, tapi kita hari itu izin ke mertua, gitu. Kita udah daftar nih education fair, UK education fair, kita harus datang ke salah satu hotel di Jakarta. Akhirnya kita berangkat, dong. Padahal itu, ya, bisa aja sih orang putusnya untuk bulan madu lah, untuk ini lah, itu lah. Tapi akhirnya kita justru bulan madunya ya di UK, gitu. Ya, makasih Kak sudah menjawab dan makasih Kak, dan maaf sudah membuat Kak Kak Erfina menangis. Kak Erfina menangis. Kak Erfina menangis ya. Nggak, ini keringetan. Oh, keringetan, gitu. Kak Erfina menangis. Oke, nanti bisa tolong sampaikan kepada masnya ya. Nanti makasih sudah meluangkan waktu untuk jaga anaknya sembari Kak Erfina sharing session. Menisi. Nampilkan tepuk tangan dulu ya teman-teman buat Kak Erfina. Aduh, luar biasa Kak. Makasih banyak ya. Thank you, thank you. Ini sebenarnya kehidupan sehari-hari sih. Karena kalau saya lagi Ini pada banyak yang baper nih ya. Oh, sorry ya. Semoga kalian cepat menemukan pujaan hati. Amin, amin, amin. Yang siap berjuang bersama-sama. Oke, Erfina juga mendoakan saya ini. Oh iya, semoga yang terbaik ya. Terima kasih Kak. Oke. Kak, ada lagi yang ingin Kakak tambahkan, Kak, dari perjuangan Kakak sebagai Mawai? Oke. Gak ada. Kita bisa ke slide berikutnya. Oke. Yes. Yes, sir. Yes, ma'am. Iya. Sekarang kita udah masuk ke topik yang lebih serius, tapi serius santai gitu. Tentang University Admission. Nah, jadi secara garis besar ada tiga. Yang pertama, General Qualification. Sebenarnya untuk MBA ini dia open to graduates from any discipline. Jadi, selama kalian punya eagerness buat belajar bisnis dan emang kalian pengen tahu lebih banyak gitu tentang dunia manajemen, kalian bisa masuk ke MBA gitu. Jadi, emang yang paling penting itu sebenarnya adalah insight-nya gitu dari pengalaman-pengalaman yang udah kalian punya supaya kalian bisa masuk gitu ke percakapan di perkuliahan kayak gitu. Dan salah satu yang menarik adalah kalian harus punya good first degree kayak gitu. Nah, ini tuh paling enggak kalian harus di atas tiga. Kalau nggak salah sih first degree ini 3,5 kalau di IPK-nya Indonesia. Jadi, apa namanya kalian memang kalau misalnya mau masuk ke MBA ini memang harus punya degree S1 dengan transkrip yang lumayan dipoles gitu dari sekarang kayak gitu. Harus first degree gitu. Yang berikutnya adalah English language requirement-nya itu nggak terlalu tinggi gitu. Kalau misalnya PhD atau science mungkin butuh 7, tapi untuk ini business and management butuhnya 6,5. Terus Tufel IDT-nya overallnya 90. Kalau dokumen requirement-nya juga general ini kayak update CV terus transcript terus ada personal statement yang mungkin hampir semua universitas pasti nanyain ini sih ya. Jadi, ini salah satu hal yang bisa kalian explore dari sekarang. Kalau misalnya sekarang kalian masih bingung gimana sih caranya nulis personal statement. Nah, itu bisa cari mungkin di sesi lain atau dari pembicara lain. Itu kalian bisa cek tentang cara nulis personal statement atau gimana sih cara supaya dapet IELTS 6,5 gimana gitu cara ngedapetin apa namanya surat rekomendasi gitu. Ini salah satu yang saya lupa tulis gitu di document requirement ada letter of recommendation jadi waktu itu saya harus mengalami dua rekomendasi waktu itu saya dapet dua dari dekan sama dari pembimbing akademik kayak gitu. Jadi kebetulan dekan saya itu ngajar dan waktu dia ngajar saya asistennya jadi saya bisa dapet letter of recommendation dari dia dari beliau gitu lalu dari pembimbing akademik karena dia juga yang bimbing riset saya waktu S1 jadi disitu banyak dibahas tentang riset saya dari beliau kayak gitu kurang lebih itu tentang requirement dari university kayak gitu ya Kak Evina ini termasuk tinggi kayak 6,5 dari skor IELTS sebenarnya cukup general gak sih kalau 6,5 kayaknya hampir semua universitas khususnya manajemen itu 6,5 kan ya standarnya iya justru yang tinggi itu biasanya kalau misalnya ngambilnya di science kayak 7 gitu kayak atau misalnya kalau PhD juga biasanya 7,5 atau 7 jadi kalau 6,5 ini sebenarnya kayak standar minimum gitu kalau kalian mau ke UK kayaknya hampir jarang atau saya belum menemu aja sih yang overallnya 6 kayak gitu rata-rata 6,5 kayaknya kalau university di UK oke Kak Evina ini ada salah satunya CV atau resume berarti apa yang sudah Kak Evina lakukan ya selama di kampus dan setelah lulus itu benar-benar menjadi suatu sambungan kayak modal betul jadi saya baru sadar tuh ternyata saya ikut mahasiswa berprestasi itu kan ngumpulin portofolio dan ternyata portofolio itu benar-benar bisa saya pakai untuk university admission gitu bahkan saya dapat biasiswa tawaran juga dari Aberdeen gitu jadi kalau kalian nanti di slide berikutnya saya akan kasih lihat saya dapat over 5 ribu ponsterling dari University of Aberdeen karena saya punya bagus dan track record yang cukup baik kayak gitu wow luar biasa sekali ya kita bisa langsung ke slide selanjutnya Kak boleh-boleh nah disini sedikit tentang university admission jadi saya sebelum saya daftar ke Aberdeen itu saya lebih dulu daftar ke University of Leeds and University of Birmingham nah Birmingham ini adalah university yang masuk ke dream board saya gitu nah kalau Leeds ini universitas dadakan yang saya nemu di nemu gitu ketemu di UK Fair Education gitu saya lihat Leeds bagus MSC manajemennya Birmingham juga salah satu wish list akhirnya saya apply keduanya dan dari keduanya ini masuk saya alhamdulillah masuk diterima dan dapat conditional offer kalau saya disini saya hanya submit dokumen-dokumen tadi kecuali IELTS jadi setelah masukin IELTS baru bisa dapat unconditional offer tapi waktu itu kondisinya adalah setelah saya dapat conditional offer ini kan saya daftar LPDP jadi saya dapatnya waktu itu universitas duluan jadi setelah saya dapat dari University of Leeds saya daftar LPDP pakai University of Leeds terus pas dapat LPDP itu PK terus disitu saya akhirnya berubah universitas menjadi University of Aberdeen karena ternyata saya nggak bisa apa ya ibaratnya saya nggak bisa beda kota terlalu jauh dengan suami kalau boleh next selanjutnya nah jadi sebelumnya saya juga apply di University yang ada di Skotlandia juga jadi saya daftar waktu itu di University of Glasgow Leeds dan Birmingham Birmingham and Leeds saya diterima tapi di Glasgow saya ditolak dengan alasan yang bisa kalian lihat di garis yang hijau itu your undergraduate degree was obtained from an institution which is not approved for admission jadi kayak mereka itu belum menganggap UNJ pada waktu itu sebagai universitas yang cukup baik mungkin ya di mata internasional gitu ibaratnya tidak sepamur UI mungkin menurut mereka jadi waktu itu saya ditolak karena alasannya universitas bukan alasannya bukan karena track record bukan karena IPK saya waktu itu lulus dari UNJ dengan IPK 3,87 dan ternyata bukan itu yang jadi alasan mereka menolak tapi emang dari institutionnya gitu atau mungkin karena fakultas ekonominya dulu masih B akreditasinya saya kurang tahu saya pokoknya nggak ngerti lah ini mereka kenapa menolak UNJ gitu nah akhirnya kan karena pilihannya itu Leeds and Birmingham dan mereka kan adanya di England gitu kan England dengan Scotland itu cukup jauh kalau misalnya dari jarak tempuh pakai bus itu sekitar 7 jam terus naik kereta juga mahal terus kalau untuk suami kebetulan udah diterima duluan kan di Glasgow gitu ya suami diterima nih di Glasgow terus saya nggak diterima di Glasgow ya gimana dong gitu akhirnya saya memutuskan untuk apply lagi di Scotlandia di Scotlandia di universitas berbeda di University of Aberdeen dan ternyata di Aberdeen saya diterima gitu akhirnya setelah 3 universitas ini saya diterima saya coba ibaratnya istihoro berdiskusi lagi sama suami dan akhirnya saya memutuskan untuk oke saya akhirnya nggak ke Leeds dan nggak ke Birmingham walaupun secara ranking Leeds and Birmingham ini di atasnya Aberdeen gitu tapi kan ranking itu kan nggak segala-galanya dan kita juga tahu bahwa University of the UK itu sebenarnya secara kualitas mereka semua bagus gitu mau di kota manapun sebenarnya bagus mereka udah merata gitu sistem pendidikan kualitasnya jadi akhirnya saya memutuskan untuk satu kota sorry sorry satu wilayah Scotlandia dengan suami supaya kita bisa lebih mobilenya lebih oke gitu lebih deket dan ternyata memang itu pilihan terbaik karena setelah saya pilih Aberdeen saya mengikuti pelatihan kepemimpinan saya baru tahu kalau saya hamil coba bayangkan kalau saya hamil taunya belakangan tapi udah akhirnya udah accept Leeds duluan atau udah ngasih IELTS ke Leeds lalu Leeds ngasih unconditional offer saya pasti bisa jadi di jenguknya sama suami bisa dua bulan sekali mungkin atau sebulan sekali gitu nggak bisa sebulan sekali gitu jadi emang ini kayaknya udah diatur sama Allah udah dimudahkan dan ya ini yang terbaik insya Allah seperti itu ceritanya jadi saya juga mengalami kegagalan ya jadi kalian terus-terus mencoba sampai kalian berhasil ya terima kasih Kak Erfina sudah menceritakan salah satu kegagalannya ya Kak Erfina ini ada pertanyaan Kak dari live chat Youtube dari Putri Rahma Paraswati halo selamat malam Kak Erfina Kak mau bertanya nih berarti status dan akreditasi kampus itu berpengaruh juga untuk apply biaya siswa atau ke kampusnya atau hanya kampus tertentu saja Kak yang selektif nah saya uniknya adalah satu atau dua tahun setelah saya lupa kayaknya dua tahun dua tahun setelah saya lulus ada salah satu adik kelas yang apply ke Glasgow dan dia diterima jadi kayaknya nih setelah saya ditolak kan udah makin banyak nih mahasiswa yang keluar negeri dari Indonesia terus semakin banyak banget gitu orang-orang yang memang bawa uang sendiri barnya LPDP kan bawa uang sendiri barnya dari negaranya mereka semakin terbuka nih dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia akhirnya mungkin mereka lebih mengenal lebih jauh lah tentang universitas Indonesia akhirnya teman saya dari UNJ itu ada kelas akhirnya diterima di Glasgow tapi jurusannya memang waktu itu dia bukan bisnis school dia di kewarganegaraan gitu lah kayak PKN dan dia masuk ke universitas di Glasgow dari UNJ kayak gitu jadi itu selang dua tahun mungkin ada banyak revisi ada banyak review yang membuat keputusan universitas berubah tapi jadi kalian itu intinya coba aja gitu dari universitas manapun kalian dari program studi apapun kalian coba aja gitu gak ada salahnya kalian tunjukkan aja ke mereka requirement yang kalian punya kualifikasi kalian gimana supaya mereka punya pertimbangan-pertimbangan gitu untuk menerima kalian kayak gitu oke terima kasih Kak Ervina iya boleh ke slide berikutnya nah ini yang tadi saya cerita jadi saya dapat graduate business school marriage scholarship nah marriage scholarship ini didapatkan sebagai potongan uang tuition fee atau uang pangkal ibaratnya gitu ya jadi kayak harusnya saya bayar 15 ribu tapi saya cuma bayar 10 ribu nah 5 ribu ponsterling itu lumayan lah ya tapi waktu itu biasiswa ini justru saya tidak ambil gitu jadi saya karena sudah dapat full funding dari LPDP dan dari graduate business school sendiri kalau misalnya saya terima biasiswa ini saya gak boleh nerima dari yang lain kayak gitu jadi gak boleh ada double scholarship terus dari LPDP juga gak mau diduain juga double scholarship akhirnya saya jelas lepas yang inilah gitu karena ini kan hanya biasiswa tuition fee karena based on merit gitu based on merit itu maksudnya kalau kalian mungkin bisa di pinch di zoom itu juga bisa kalian pinch dari layar kamu pakai HP atau pakai ini ya saya lupa deh kalau pakai HP soalnya kalau di laptop enggak ya oke saya coba kayaknya kayaknya gak bisa jadi itu saya bacakan jadi saya bacakan mereka itu offer saya scholarship karena saya itu punya strong academic record equivalent to a British first class 100 degree jadi disitu saya dapat karena juga punya beberapa award di kurikulum 50 saya juga gitu jadi mereka nawarin potongan biasiswa gitu nah ini yang sebelah kiri kalian bisa lihat ada apa namanya LOA jadi letter of acceptance disini saya sudah unconditional karena IELTS nya sudah memenuhi syarat terus requirement yang lain juga sudah memenuhi syarat kayak gitu jadi setelah itu kita bisa dapat LOA tapi LOA ini hanya sebagai bukti bahwa kita diterima gitu untuk mengajukan visa nanti kita dapat lagi namanya CAS gitu nah itu ada di slide berikutnya bisa dilihat jadi setelah prosesnya itu setelah kita masukin dokumen kita dapat conditional offer misalnya atau unconditional offer baru setelah itu kita dapat certificate of acceptance yang bisa kita pakai untuk mengajukan visa ke British Embassy kayak gitu jadi kalau kita ke British Embassy kita gak bisa bawa LOA kita harus bawanya CAS gitu nah itu ada contoh formatnya ada di slide berikutnya ya ke Irvinya makasih banyak Kak sudah mau Kak share surat cinta ya dari University of Aberdeen ya teman-teman ini adalah surat resmi ya sudah diterima nih ya cintanya Kak Irvinya di University of Aberdeen ya semoga kita doakan nih teman-teman yang menyaksikan program ini bisa mendapatkan surat cinta dari salah satu kampus di luar negeri khususnya dari University of Aberdeen di Scotland ya amin 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 semoga jadi adik kelasnya Kak Irvinya nih satu geng oke iya jadi yang berikutnya ini ada summary of offer ini salah satu contohnya jadi kita itu ketika kita udah dapet summary of offer itu biasanya ada tulisan kita harus bayar berapa bayar kemana dan seterusnya terus kita juga harus bayar deposit terus disitu nanti ada penjelasan tentang student accommodation dan seterusnya dan ada juga ada certificate of acceptance nah disini ada dokumen yang namanya CAS kalau kita singkatnya itu CAS certificate of acceptance ini dia dipakai untuk UK visa and immigration ya gitu jadi kalian bawa surat ini untuk dibawa ke British Embassy atau waktu itu saya bikinnya di Kuningan kalau gak salah di salah satu mall disitu udah ada buat bikin visa beberapa negara termasuk Schengen nah disitu nanti ada course detail ada semacam dokumen yang lain kayak gitu nah tuition fee-nya ternyata udah naik gitu terakhir saya kan waktu saya 15.700 ponseling tapi ternyata per tahun ini udah 23.000 gitu atau sekitar 450-an juta jadi ternyata udah naik gitu hampir 8.000 ponseling naiknya cepet banget inflasi oke boleh next nah disini saya sedikit sharing saya ambil infografisnya dari ruang guru tentang persiapan S2 kalau mau keluar negeri ini saya ceritakan supaya kalian mungkin punya gambaran ancang-ancang mesti ngapain gitu di bulan ke-0 awal mula kalian meniat mau keluar negeri atau misalnya sekarang kalian masih S1 bisa kalian mulai dari melakukan riset mengenai jurusan universitas dan biasiswa yang tersedia jadi kalian itu gak cuman bisa mendapatkan itu dari LPDP kalian bisa cari dari universiti kalian bisa dapet dari negara tujuan misalnya biasiswa dari UK bisa pakai Schevening atau misalnya kalau mau ke Australia bisa pakai Australian Awards atau kalau mau ke Amerika bisa pakai Fulbright dan seterusnya kalian bisa riset mengenai itu jurusan dan universitasnya juga lalu di bulan ke-1 kalian bisa tuntukkan gitu dari udah kalian mulai riset kalian udah bisa filter kan tiga terbaik misalnya atau target jurusan yang kalian punya atau tujuan utamanya mana alternatifnya mana kayak kalian mau SBM-BPN aja gitu ada pilihan pertama pilihan kedua pilihan ketiga lalu bulan kedua mulai persiapkan persyaratan kampus dan beasiswa jadi kayak misalnya kalian udah mulai buka nih website universitasnya kalian buka jurusannya dari situ kan kalian bisa lihat requirementnya apa aja sih oh ternyata dia butuh IELTS 7 nah untuk sampai ke-7 gimana sih caranya kalian kan jadi punya persiapan kayak gitu atau misalnya dia butuh surat rekomendasi dari tokoh masyarakat misalnya oh ternyata satu dari tokoh masyarakat satu dari akademisi oh berarti saya harus kenal nih misalnya sama siapa gitu tokoh masyarakat kayak gitu lalu bulan ketiga kalian bisa mulai mempersiapkan tes-tes kayak gitu kayak misalnya kalau butuh IELTS pakai IELTS kalian tes persiapannya gimana kalau mau pakai IBT Tufel kayak gimana dan seterusnya terus bulan keempat bisa mulai daftar ke jurusan atau universitasnya lalu di bulan kelima biasanya sih emang cepat sekitar 2 sampai 4 minggu itu udah ada pengumuman mengenai kalian diterima atau enggak kayak gitu jadi kalian bisa dapet informasinya sangat cepat jadi kalau kalian gak diterima kalian bisa moving ke universitas lain itu cepat banget gitu karena dokumennya mirip kayak gitu tinggal diganti-ganti aja masalah kopi atau tujuannya kayak gitu lalu bulan ke-6 bisa mulai mungkin timing antara mendaftar ke universitas dengan timing mendaftar ke beasiswa mungkin sama gitu atau mungkin kalian cek juga nih apakah beasiswanya ini mengharuskan mempunyai LOA terlebih dahulu atau beasiswanya ini boleh tanpa LOA kayak gitu jadi kalian bisa cek di website universitas yang kalian tuju kayak gitu baru setelah itu di bulan ke-7 bisa cari tahu tentang kampus tujuan tips mencari tips and trick seleksi beasiswanya terus kalian bisa cari tahu tentang negara kita negara tujuannya tuh kayak gimana sih culture-nya cara pengajarannya gimana sih suka duka dari alumni-nya gimana sih kayak gitu baru bulan ke-8 kalian bisa mulai seleksi beasiswa bulan ke-9 juga biasanya udah ada pengumuman beasiswanya terus bisa langsung ngurus visa gitu setelah visa selesai kalian bisa packing kalian berangkat deh di bulan ke-12 itu sih gambaran kasarnya tapi overall sih apa yang saya lihat di infografisnya ruang guru ini tepat gitu karena kalau kurang lebih saya itu persiapannya juga satu tahun gitu di bulan November saya itu datang ke institusi eh ke pameran edukasi disitu saya nanya banyak sama institusi dari UK dari beberapa universitas yang datang kan ada representatifnya mereka bisa diajak ngobrol di bulan Januari saya mulai apply-apply bulan Februari saya bisa ngantungin beberapa LOA dan kalau nggak salah saya bulan April dapat daftar LPDP kayak gitu jadi bulan April daftar LPDP Mei itu bisa seleksi-seleksi di bulan Agustus itu saya bisa program kepemimpinannya gitu dan September saya berangkat dan kebetulan memang waktu itu mungkin perbedaannya sedikit adalah LPDP di masa itu ketika saya 2014 itu bukanya setahun empat kali gitu itu banyak dan sering kalau sekarang itu kan setahun itu dua kali bahkan di masa pandemik ini kan nggak buka sama sekalian jadi memang beda kondisinya jadi kalian bisa cek timingnya kalian catat kalian pajang di dinding biar kalian ingat dan apa ya ibaratnya punya target gitu kalian harus ngapain kalau nggak ditulis kalau nggak dipajang itu tuh kadang suka lupa kita tuh harus ngapain kadang kalau udah dipajang kayak dream board yang saya contohin tadi kita jadi tahu oh ternyata ada deadline nih bulan Februari untuk apply untuk apply ke universitas karena biasanya universitas itu Januari itu udah buka membuat pendaftaran sekitar Januari-Februari mereka udah buka pendaftaran jadi karena proses pengurusan visa itu kan cukup lama bisa sampai sebulan jadi semakin cepat kalian diterima dapet LOA dapet Certificate of Acceptance dan dapet beasiswa semakin baik kalian bisa ngurus visa lebih cepat itu sih paling boleh ke slide berikutnya nah mungkin kalian udah sayang dengar ini saya share aja sedikit tentang LPDP jadi LPDP itu syaratnya apa aja sih gitu mungkin ada yang baru tahu ikut webinar ini misalnya mahasiswa saya mahasiswa masih baru gitu kalian bingung apa sih kenapa sih harus LPDP karena pertama itu biasanya pemerintah yang kedua lebih ya ini aja sih lebih kalau kalian cinta NKRI gitu kalian bisa pilih LPDP karena memang harus kan kalian kembali ke Indonesia gitu kecuali kalian punya cita-cita yang lain syarat syaratnya itu kurang lebih IPK-nya minimal tiga jadi kalau misalnya kalian masih duduk di bangku S1 dan IPK-nya mungkin belum sampai tiga kalian bisa lebih semangat lagi belajar dan ngerjain tubersnya gitu lalu yang berikutnya adalah telah menyelesaikan sarjana terus bikin SI terus abis itu ada surat-surat biasalah kayak surat surat tidak TBC dan surat kalau udah kerja rekomendasi dari atasan atau dari masyarakat dan disini yang gak ada itu adalah surat pernyataan berkelakuan baik atau tidak terkait dengan pidana kayak gitu dari kepolisian terus IELTS kalau di LPDP masih boleh TOEIC yang institutional kalau misalnya untuk ke universitas luar negeri TOEIC itu gak bisa jadi pakai IELTS atau IBT lalu ada juga surat pernyataan yang harus ditandatangani lalu ada rencana studi ya rencana studi itu kayak kalian tuh selama satu tahun misalnya di UK mau ngapain aja sih itu pakai rencana studi kayak gitu kayak gitu sih kalau kurang lebihnya tentang LPDP syarat-syaratnya next boleh ya Kak Irvina ini ada pertanyaan boleh boleh dari Muhammad Irmansyah selamat malam Kak Irvina apakah setelah mendapatkan beasiswa dari LPDP kita diharuskan kembali atau bekerja di Indonesia atau seperti apa Kak betul sebenarnya sejujurnya waktu angkatan PK14 itu saya tidak ada syarat untuk harus kembali ke Indonesia tapi hanya kembali aja tulisannya kalau di kontrak saya tapi sekitar 2017 kontrak LPDP itu mengalami perubahan jadi disitu ada tulisan mengabdi ke Indonesia 2N plus 1 jadi kalau kalian kuliah di UK 1 tahun berarti 2N plus 1 itu 2 kali 1 tambah 1 jadi kalian harus mengabdi di Indonesia 3 tahun kayak gitu atau kalau kalian PhD gitu dibiayai LPDP 4 tahun berarti kalian harus mengabdi di Indonesia selama 9 tahun setelah 9 tahun atau setelah 3 tahun kalian mengabdi di Indonesia kalian mau kemana aja sih terserah gitu itu sih kontraknya memang ada kewajiban untuk mengabdi dulu di Indonesia kayak gitu ya Kak terima kasih ini ada lagi Kak pertanyaan lanjutan dari Devina Octavia Putri jika tidak kembali ke Indonesia setelah studi sanksinya apa ya Kak? sanksinya seperti yang sedang viral oke sanksinya itu memang harus mengembalikan biaya dari yang diberikan LPDP sejumlah masing-masing kan berbeda ya kayak misalnya untuk apa namanya untuk yang 1 tahun kayak saya itu kan sekitar 450 juta mungkin kalau yang kuliah masternya 2 tahun kayak yang di Australia yang sekarang lagi viral itu kan mereka diminta uang kembalinya sekitar 700 juta jadi memang beda-beda sih tergantung dengan tuition fee tergantung dengan living cost karena living cost tinggal di UK atau di Aberdeen dengan living cost di Belanda itu kan beda atau living cost di Australia itu beda jadi memang dikembalikan ke masing-masing kampus sorry di masing-masing base one dan memang sanksinya itu gitu harus dicicil sampai lunas dikembalikan kayak gitu ke negara oke makasih kak karena beasiswa LPDP ini berasal dari pajak begitu ya kak ya betul ya silahkan yang pajak bicara ini ada pertanyaan dari Hanifa lalu soal malam kak Ervina kak seberapa penting sih kak pengalaman organisasi itu kalau mendaftar ke LPDP penting banget itu salah satu yang ada di poin pendaftaran jadi kan seleksinya LPDP itu boleh ke next selanjutnya sambil lihat satu satu slide lagi nanti bisa back ke slide ini ya jadi tahapan seleksi beasiswa LPDP itu yang paling pertama adalah seleksi administrasi dia itu gak ngeliat kamu gak ngajak ngobrol kamu gak wawancara kamu tapi dia nilai dari CV kamu gitu dari administrasi jadi ketika kita daftar LPDP kita buat akun kita tuh masukin semuanya masukin dari prestasi yang udah pernah kita dapet masukin organisasi yang udah pernah kita ikutin terus kalau misalnya kita punya pengalaman kerja kita masukin kalau kita punya pernah apa namanya ikut pengabdian masyarakat juga dimasukin jadi bener-bener apa yang kalian lakukan selama satu tahun atau apapun yang kalian lakukan selama hidup gitu ibaratnya itu dimasukin di berkas LPDP jadi penting banget bagi teman-teman untuk ikut organisasi bahkan kalau kalian bisa mampu untuk dapetin posisi-posisi strategis itu mungkin lebih baik kayak gitu misalnya kalian menginisiasi komunitas sebagai founder ya seperti gulo gitu salah satu ASN berprestasi ya kan asik nah itu kan juga salah satu makasih banyak ya salah satu hal yang mungkin dilihat dari CV dulu nih administrasi gitu jadi sebelum karena kan mungkin orang ada yang dia itu pintar banget gitu tapi sebenarnya secara sosial dia itu gak terlalu punya makna gitu ibaratnya dia gak ya dia pintar aja IPK-nya bagus tapi misalnya dia pulang pergi aja gitu kalau kuliah gitu jadi mungkin kalau dia seleksi assessment online dia bakalan bagus nih tapi ternyata assessment online tahap berikutnya gitu tahap pertama tetap administrasi jadi ini salah satu poin yang patut di garis bawahi bahwa kalian harus siap-siap gitu semuanya disiapin dari mulai pengalaman dari mulai kepanitiaan terus dari mulai prestasi kalau ada lomba-lomba kecil-kecilan boleh diikutin gitu kalau tingkat kota atau tingkat RT atau apa namanya masalah diterima atau enggaknya oleh mereka kan itu pesan belakangan kalian input aja dulu gitu prestasi kalian jadi harus jadi mahasiswa aktif gitu jangan pasif itu dari seleksi administrasinya baru setelah itu kita masuk ke kalau kalian lolos di administrasi masuk ke seleksi assessment online dan ini adalah seleksi baru yang pas saya di 2014 2015 itu belum ada gitu dan seleksi assessment online ini adalah seleksi berbasis komputer yang antara lain menguji tentang tes intelijensia umum atau TPA terus ada tes karakter kepribadian kenapa ini penting ada karakter kepribadian kalau saya lihat karena memang banyak yang akhirnya misalnya ketika dia keluar negeri akhirnya dia itu di luar negeri itu stress kayak gitu luar negeri itu kan beban akademinya berat yang harus kalian baca itu jurnal-jurnal dan kalau kalian enggak siap secara mental itu tuh kalian benar-benar mental jadi banyak banget awarding yang akhirnya stress dan enggak bisa lanjut studi karena memang bebannya berat gitu jadi memang LPDP mau yang secara karakter dia kuat gitu untuk bisa masuk ke dunia baru di luar sana gitu ibaratnya dan ada on the spot SI writing nah ini sebenarnya on the spot SI writingnya mirip dengan tes writingnya IELTS kayak gitu ada satu topik yang nantinya dibahas kalian harus tulis analisis kalian apa gitu misalnya kalau katakanlah disitu ditanya tentang pendapat kalian tentang apa ya ibaratnya pandemik kayak gitu jadi kalian jelasin kayak gitu misalnya pandemiknya itu secara ekonomi gimana pokoknya berdasarkan base apa ya ibaratnya base on knowledge aja gitu kalau kalian emang anak hukum kalian bisa bahas SI writing kalian dengan ibaratnya poin-poin yang kalian pelajari gitu aspek-aspek hukumnya gimana kalau kalian emang ekonomi kalian bisa address isunya dengan pendekatan-pendekatan ekonomi jadi memang dikembalikan lagi ke karakter individu calon penerima siswanya gitu baru setelah itu popancara nah perbedaannya adalah dengan tahap seleksi jadi tahap seleksi yang saya gambarkan sekarang ini yang baru kalau sebelumnya kita gak ada seleksi assessment tapi kita ada LGD leaderless group discussion dimana kita itu dikelompokkan di satu ruangan yang kita itu belum pernah ketemu sebelumnya sesama calon penerima beasiswa dan kita harus diskusi di depan psikolog itu leaderless gak ada moderator gak ada ketua kelompok gak ada ketua diskusi semuanya berjalan sesuai dengan ego masing-masing gitu kalau leaderless jadi kalian harus disitu harus tahu gimana sih tips and trick LGD tapi kalau kalian belajar sekarang juga useless juga sih karena LGD gak ditest sekarang jadi sekarang itu setel assessment online adanya wawancara langsung dengan pekar dan psikolog baru setelah itu ada penetapan beasiswa seperti itu sih kurang lebih ada yang mau ditanyakan gak di tahap ini oke kalau gak ada kita bisa bahas satu slide sebelumnya jadi tentang komponen biaya LPDP LPDP itu apa aja sih yang dibiayain yang pertama biaya pendidikan yang kedua adalah biaya pendukung nah biaya pendidikannya itu seperti misalnya pendaftaran admission fee sama registration fee ya gitu nah ad cost itu maksudnya adalah setiap orang beda-beda jadi tergantung biaya di universitas masing-masing gitu jadi kalau admission fee-nya dia berdin misalnya 100 tadi admission fee-nya 15 ribu ponseling gitu yaudah pokoknya ad cost dibayarin semuanya sampai lunas gitu terus ada juga tuition fee kayak gitu terus ada non-SPP kayak misalnya ada tunjangan buku tunjangan bukunya waktu itu kita waktu angkatan saya dapetnya 10 juta per tahun jadi 10 juta itu bisa dipakai buat beli buku terserah kalian mau buku apa aja gitu buku di UK itu emang mahal-mahal kan buku ke bahasa Inggris itu tebal-tebal kertasnya bagus dan emang satu bukunya itu 200 dolar 200 sponsor link terus udah mahal sendiri jadi paling 10 juta juga paling dapet 5 buku doang sih gitu kalau di UK tapi ya lumayan kan buat dapet buku gratis ibaratnya gitu dari negara dibayain untuk bahan-bahan perkuliahan kalian atau juga bisa juga penelitian atau seminar terus biaya pendukung apa aja kayak biaya transportasi untuk keberangkatan dan kepulangan kalau in the middle of the pattern kalian mau pulang kalian pulang pakai biaya sendiri gitu pokoknya kalau udah mau keberangkatan kalau mau berangkat itu syaratnya adalah kalian udah lulus karantina LPDP yang PK itu yang PK-nya itu lulus kalian bisa berangkat terus kalau pulang itu kalian harus ngasih bukti ijazah atau bukti udah menyelesaikan perkuliahan kayak gitu terus ada tunjangan keluarga nah ini uniknya jadi waktu saya 2014-2015 tunjangan keluarga itu saya masih dapet untuk master tapi kalau sekarang tunjangan keluarga itu untuk master gak dapet tunjangan keluarga itu hanya untuk PhD kayak gitu lalu ada biaya settlement atau biaya kedatangan jadi biaya settlement itu biaya pas kalian datang nih kan kalian masih panik masih banyak yang harus dibeli lah gak komporsi panci penggorengan terus kayak apa namanya mungkin sepatu anti salju kayak gitu-gitu itu biaya kedatangan ada sendiri terus ada dana darurat kayak misalnya kalau ada tiba-tiba ada kecelakaan atau misalnya kematian itu ada dana-nya lalu ada biaya visa ada asuransi kesehatan dasar jadi dasar ya dan biasanya kalau di luar negeri itu kalau mau periksa gigi itu bukan asuransi kesehatan dasar jadi kalian harus bayar lagi tambahannya sendiri kalau ada biaya hidup bulanan seperti itu kurang lebih oke ada lagi? iya Kak Efina ini ada pertanyaan iya silahkan Flora Bancin iya selamat malam Kak Erfina Kak pengabdian terkait LPDP itu seperti apa ya Kak bentuknya? apakah pekerja di pemerintahan atau seperti apa? kalau misalnya ini untuk alumni-nya atau calon calon penerima beasiswanya? boleh untuk dua-duanya kali Kak ya oke jadi untuk yang mau daftar LPDP itu boleh dari mana aja kalau dia dosen ada juga skemanya sendiri namanya BUDI jadi satu pintu nih sekarang di Indonesia itu pintu untuk beasiswa satu pintu dari beasiswanya LPDP reguler BPI reguler BPI itu beasiswa pendidikan Indonesia dan ada beasiswa BUDI BUDI itu untuk dosen Indonesia kayak gitu nah jadi kalau kalian dosen bisa pakai BUDI kalau kalian bukan dosen kayak misalnya kalian ini pekerja di kementerian atau misalnya kalian bekerja di pesen swasta itu boleh mendaftar di beasiswa pendidikan reguler kayak gitu atau kalau kalian berasal dari keluarga yang ada di terdepan 3T itu loh ya terjauh gitu dari Indonesia kayak di Indonesia Timur nah itu juga ada beasiswanya sendiri ya gitu jadi ada ada komponen-komponen beasiswa LPDP yang bisa kalian cek di website-nya itu untuk diperuntukkan untuk berbagai pihak kalau kalian dulunya S1 bidik misi itu juga bisa apply di LPDP khusus yang bagian afirmasi kayak gitu jadi kalian bisa cek kalian ini kira-kira cocoknya untuk LPDP yang mana gitu karena setiap tipe beasiswa itu requirement-nya beda-beda kayak misalnya untuk Indonesia Timur itu IELTS atau syarat bahasa Inggrisnya lebih rendah daripada yang beasiswa reguler kayak gitu jadi kalian baca lagi buku pedomannya mungkin juga apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang tepat bisa kalian baca lagi sendiri di website LPDP nanti ada bagian beasiswa kalian bisa download bukletnya nanti disitu kalian bisa baca kira-kira apa ya persyaratan untuk afirmasi atau apa ya persyaratan untuk budi atau apa ya persyaratan untuk Indonesia Timur dan seterusnya nah setelah selesai studi kalian bekerjanya pun bebas kalian boleh jadi PNS kalian boleh jadi non-PNS tapi yang gak boleh adalah kerja di luar negeri selama-lamanya kayak gitu oke Kak Erfina Kak Erfina ini ada pertanyaan lagi Kak dari Umi Maharani halo selamat malam Kak Erfina iya selamat malam Kak kasih dong Kak tips tentang dari Kakak membuat esai yang menarik yang membuat stand out itu bagaimana Kak mungkin bisa diceritakan tentang esai Kakak mungkin kalau untuk esai jadi waktu itu disuruh buat dua esai yang pertama itu tentang kontribusi apa yang mau kita berikan untuk Indonesia sebenarnya kalau yang satu saran yang bisa saya kasih untuk teman-teman seketika menulis esai itu kalian esainya itu gak harus menggunakan kata-kata yang benar-benar outstanding gitu atau terlalu apa ya ibaratnya kalau di bahasa Indonesia itu muluk-muluk gitu kalian cukup jujur pada diri kalian sendiri gitu sebenarnya apa sih kontribusi yang bisa kalian lakukan gitu untuk Indonesia ada beberapa orang yang menulis bahwa dia mau mendirikan komunitas selepas studi atau ingin mendirikan sebuah taman baca itu juga gak masalah gitu atau kayak saya gitu saya waktu itu saya tulis bahwa saya itu mau jadi dosen gitu selepas studi karena memang waktu itu saya lihat di UNJ sendiri dosen dari lulusan luar negeri itu kayaknya bisa dihitung pakai satu tangan deh gitu walaupun pada akhirnya saya gak ke UNJ saya ke universitas lain karena alasan jarak dengan tempat tinggal sekarang gitu saya merasa bahwa saya menjalankan apa yang saya tulis gitu pun apabila gitu apa yang teman-teman tulis sebagai rencana kontribusi di Indonesia itu berbeda pada kenyataannya nanti gitu itu gak masalah selama teman-teman bisa mengabdi dimanapun di Indonesia gitu misalnya teman-teman pada akhirnya pun misalnya pait-paitnya gitu ya jadi ibu rumah tangga gitu ibaratnya ketika pulang dari studi saya pun gak menyalahkan gitu karena menurut saya kalian punya jalannya masing-masing untuk ber apa ya ibaratnya untuk mengabdi walaupun saya lihat sekarang ibu rumah tangga juga gak bisa dilihat ibu rumah tangga sendiri ya banyak ibu rumah tangga yang bisa punya usaha dari rumah menjalankan UMKM terus atau misalnya dia mendidik anak-anak di sekitar rumahnya membaca atau mengaji membuka TPA itu kan juga salah satu kontribusi ke negara kan gak yang ekstravagan jadi penemu obat atau misalnya jadi apa kalau bisa alhamdulillah banget saya ikut bangga gitu saya pun melihat teman-teman saya beberapa jadi salah satu asisten yang gubernur atau misalnya menjadi apa ya ibaratnya saya lupa teman saya ada yang jadi representatif untuk kerja di luar negeri tapi dia atas nama Indonesia gitu itu juga sebuah pencapaian yang luar biasa dan saya patut apresiasi jadi kita fair aja gitu sesama alumni gitu kita usahakan yang terbaik yang bisa kita mampu gitu itu sih yang dari saya ya terima kasih Kak Espina boleh ya ini yang terakhir mungkin dari saya kalau saya bisa belajar dari pengalaman saya selama satu tahun di UK itu yang pertama adalah saya harus menambah jadi ini apa yang harus ditambah dan apa yang harus dikurangi kalau apa yang harus saya tambah sebenarnya yang saya sesali tidak saya lakukan itu adalah saya tidak menghadiri konferensi selama saya sekolah di UK dan saya tidak mendapatkan sertifikasi padahal pas saya balik ke Indonesia itu saya nyesel banget gitu saya gak ngambil sertifikasi HR atau gak ngambil sertifikasi manajemen tertentu gitu disitu padahal di UK itu pusatnya gitu dan kalau saya disana ngambil sertifikasi mungkin saya bisa punya apa ya ibarannya satu ya satu portfolio tersendiri gitu tapi mungkin itu salah satu drawbacksnya gitu karena memang waktu itu saya kondisinya kan punya anak punya bayi yang mungkin itu salah satu yang menjadi rem saya gitu untuk tidak mengambil konferensi atau certification lalu yang berikutnya adalah cloud saving jadi yang saya harusnya saya lakukan itu adalah saya benar-benar punya satu cloud saving yang khusus untuk postgraduate aja gitu jadi ada beberapa data saya yang akhirnya tercecer termasuk tugas-tugas karena waktu itu tugasnya itu dia gak paperless atau misalnya ada beberapa case study yang saya itu miss case study-nya dibalikin tanpa saya lupa foto atau misalnya saya lupa foto copy jadi saya gak dapet case study-nya padahal ketika saya jadi dosen case study-case study selama bisnis itu penting jadi saya itu sedikit saya sesali dan yang berikutnya adalah saya itu sangat sedikit punya foto selama saya ada kuliah kalau kalian tadi lihat di beberapa slide saya itu saya punya foto di tahap terakhir doang gitu yang lagi foto grup foto di akhir pakai baju bisnis atau ada satu foto itu pun yang ngambil dari HP temen saya itu gak narsis dulu gitu terus saya itu kayak masih polos banget deh pokoknya kayak baru pertama kali keluar negeri langsung S2 itu kayak S2 ya udah belajar doang gitu dan saya itu kayak gak ngambil foto tentang situasi sekarang kalau sekarang kan ada instastory jadi saya selama master itu sama sekali gak pakai instagram gitu jadi gak kenal yang namanya instastory gak kenal yang namanya feed saya dulu pakainya itu pet jadi kalau kalian tahu dulu di Indonesia pernah ada pet gak tahu ada yang pakai atau enggak pet itu dipakai sama beberapa kebanyakan mahasiswa berdiri dulu pakai itu gitu dan facebook kalau facebook itu salah satu yang sangat dipakai oleh mancanegara gitu jadi beberapa orang-orang teman-teman saya dari multi multi countries itu mereka justru gak punya instagram dan akun media sosial yang lainnya kecuali facebook jadi kalau kita diskusi diskusi itu kita pasti di facebook kayak gitu dan itu dia kita kayaknya gak ada yang narsis deh dulu satu kelompok jadi saya jarang banget punya foto kayak gitu sama yang berikutnya yang saya selesai adalah saya tidak haji dari UK ada beberapa teman saya yang bisa sampai haji jadi haji itu dulu ada di masa-masa setelah kita selesai sekolah jadi kan haji itu kan kalau di tahun baru Islam itu tahun bulan-bulan Islam itu kan selalu maju jadi dulu itu kalau gak salah itu durasinya sekitar September jadi kalau kita udah selesai kuliah di bulan Agustus kita tuh bisa naik haji dari UK tanpa ada kuota tanpa ada nunggu-nunggu bisa langsung berangkat karena emang di UK kan minoritas dan beberapa teman saya bisa berangkat langsung dengan tabungan dia selama di UK itu untuk pergi haji dari UK dan itu yang salah satu yang saya kesali karena saya gak ambil kesempatan itu kalau nunggu di Indonesia pakai kesempatan haji regular mungkin bisa sampai 25 tahun ya kan kecuali pakai ONH plus atau plus-plus bisa mungkin lebih cepat tapi lebih mahal kalau di UK itu benar-benar pakai ONH plus-plus-plus-plus tapi yang versi regulernya yang langsung berangkat daftar minggu sebelumnya juga bisa langsung berangkat ibaratnya kayak umroh aja padahal haji kayak gitu sih tapi ya ini memang masalah rejeki juga dan undangan jadi memang belum waktunya mungkin dan yang harus saya kurangi adalah stay at home jadi saya itu dulu karena saya pregnant saya itu belajarnya di rumah saya jarang ngendep di library ke library itu saya cuma ngambil buku tapi saya di rumah dan saya juga jarang trip jadi kalau misalnya ditanya gitu beberapa teman sering UK trip atau road trip saya benar-benar waktu itu trip itu cuma kalau lagi break ada spring break atau winter break saya pergi ke London atau ke toko ke kota-kota yang terdekat dengan Aberdeen udah gitu doang teman-teman saya mungkin ada beberapa yang sampai-sampai kemana-mana gitu tapi rejekinya adalah ketika saya break setelah saya lulus suami saya lanjut PhD di Amsterdam nah disitu baru saya bisa jalan-jalan gitu lalu yang berikutnya ya gitu procrastinate disini maksudnya menunda-nunda karena saya waktu itu ngerasain banget gitu bahwa patch atau pas belajarnya anak-anak luar negeri itu cepat banget gitu jadi kalau kalian punya kesempatan untuk nunda mendingan kalian pikir ulang deh misalnya ada assignment nih kalian mau nunda gitu untuk dikerjainnya besok aja deh itu jangan gitu saya pernah ngalami yang namanya saya harus begadang berjam-jam sampai benar-benar pinggang itu sakit karena saya harus nunda nunda sampai misalnya harus deadline-nya itu Jumat saya baru kerjain Rabu itu benar-benar capek gitu jadi kalau saya sarankan nanti kalau kalian kuliah ke luar negeri atau kuliah dimanapun sekarang pun gitu kalian jangan menunda-nunda untuk ngerjain tugas apalagi assignment-nya 2000 kata itu benar-benar bingung banget mesti ngapain dan itu berulang gitu sampai 12 mata kuliah begitu terus jadi benar-benar PR si procrastination is a big no sama yang berikutnya adalah lost contact jadi karena kita cuma punya facebook dan waktu itu dulu whatsapp itu kayaknya belum ada deh waktu 2014 ya gak sih atau saya salah ya seingat saya dulu kita itu pakenya benar-benar FB messenger jadi aku tuh sama teman-teman itu kalau kelompok pakenya FB messenger coba deh jadi whatsapp itu tahun berapa ya jadi waktu itu kita pakenya udah ada ya jadi tuh kayaknya teman-teman ku waktu itu mungkin untuk mereka whatsapp itu gak common gitu kayaknya whatsapp itu lebih common mungkin untuk orang-orang Asia kali ya ya whatsapp itu udah ada saya ingat tapi saya cuman punya whatsapp itu di apa tuh namanya kelompok PPI atau asakinah kayak gitu tapi untuk mahasiswa itu benar-benar mereka tuh jarang yang punya whatsapp kayak gitu untuk mahasiswa dari negara negara barat justru mereka benar-benar jarang banget deh pakai media sosial akhirnya benar-benar ngandelin itu facebook apa tuh facebook pokoknya akhirnya saya sekarang ketika mungkin sekarang mereka udah pindah ke whatsapp udah pindah ke instagram justru facebooknya sekarang jarang update dari situ saya ngerasa oh saya lost contact nih sama mereka gitu dan mereka juga udah ganti nomor nomor-nomor mereka nomor-nomor UK sekarang mungkin udah ganti nomor-nomor negara masing-masing sedangkan facebooknya udah gak update jadi saya ngerasa oh saya kangen nih tapi saya lihat facebooknya udah gak update jadi saya segitu sih beberapa lost contact gitu itu paling lesson learn ya oke dari itu saya sekian silahkan kalau ada yang mau ditanya ya belum ada lagi kak pasanya oke kurang lebihnya mohon maaf ya semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan thank you ya teman-teman ini teman-teman bisa langsung nih meluncur ke sosial medianya krpina di instagramnya di at erfina maulida 91 nanti teman-teman bisa tanya-tanya ke erfina atau lihat foto-foto dia ya bagaimana perjuangannya ya perjuangan yang keras berkeringat berdarah-darahnya sewaktu kuliah S2 tapi perjuangan perjuangan master itu gak ada di instagram karena di pas master saya gak punya instagram oke jadi foto-foto yang dulu jadi jangan kelihatan di instagram saya perjuangan master oke baik kak erfina kak erfina ini apa tips ya dan bisa kakak berikan motivasi dan semangat buat teman-teman khususnya ini milenial ya milenial banget yang ingin kuliah ke luar negeri khususnya ke scutland ke university of aberdeen ya jadi dari saya mungkin ya closing statementnya adalah kalian harus berani untuk mencoba juga kalau misalnya kita gak tahu kita gak pernah coba kita gak akan tahu limitnya dimana jadi ketika kalian coba kalian disitu bisa tahu bisa kalian ukur diri kalian dan kesempatan itu terbuka untuk siapa saja mau kalian lulusan SMK lulusan SMK dari PTN negeri dari pergurangan tinggi negeri atau pergurangan tinggi swasta itu terbuka untuk kalian semua jadi coba jangan malu jangan takut jangan merasa inferior jadi harus berani menunjukkan siapa diri kalian ini tuh kali ya terima kasih kesempatannya sama-sama Kak Envina satu kata buat university of aberdeen memorable memorable oke memorable unforgettable satu kata buat skatland buat uk apa ya speechless speechless what do you want to say to skatland to united kingdom kak see you very soon very very soon oke more phd live i hope so oke amin ervina apa harapan kakak untuk oh suaranya putus harapan untuk apa sorry boleh diulang harapan kak ervina untuk indonesia semoga semakin banyak orang-orang yang lahir dari bisnis WLPDP yang bisa menginspirasi teman-teman yang lain semoga semakin banyak orang-orang yang tumbuh seperti gulo gitu contohnya atau seperti orang-orang yang lain yang bisa menggerakkan gitu ibaratnya menggerakkan orang-orang supaya bisa lebih punya makna gitu dalam hidupnya gitu dan semoga indonesia bisa bisa jadi negara yang maju dalam arti sebenarnya ya baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi pendidikan yang merata yang adil untuk semuanya amin 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 smk bisa indonesia bisa kak ervina bisa bisa aja deh bisa aja bisa aja baik kak ervina terima kasih kak sudah berbagi kak di platform di program dunia kampus solo jadi pns kita doakan semakin sehat selalu kak lancar rezekinya dan kirim salam untuk masnya yang sudah menjaga adik-adik ya terima kasih dan semoga lancar kak untuk karirnya kakak untuk keluarga kakak juga dan untuk PHD live-nya lagi kita tunggu kak kabar dari kakak dan terima kasih ya sudah menyaksikan program dunia kampus ya semoga teman-teman mendapatkan motivasi inspirasi langsung dari kak ervina dan kita doakan semoga teman-teman juga menyusul kak ervina ini bisa kuliah keluar negeri khususnya ke UK ke Scotland khususnya lagi ke Aberdeen amin 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 untuk itu teman-teman kita berikan apresiasi buat kak ervina mau lidah dengan tepuk tangan yang muria terima kasih buat kak ervina buat masnya dan buat keluarganya juga ya teman-teman karena yey buat semuanya baik satu tim satu tim semuanya baik teman-teman semuanya terima kasih dan sampai jumpa lagi ya bersama saya Jaya Gulo dalam program oleh jadi PNS terima kasih semuanya terima kasih semuanya mohon maaf